Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu akan mati, tapi kamu masih ingin mencuri cerminku. Su Fang tersenyum dingin. Kekuatan sembilan yang membanjiri cermin merah. Su Wanzhen juga melepaskan kekuatan sembilan yin, yang berkumpul di pusat cermin suci asal. Pada saat yang sama, salah satu roh yang Su Fang duduk bersila di tengah cermin dan menggunakan transformasi yinyang. Yin dan yang bertabrakan dan menyatu, melepaskan kekuatan yang dapat membelah langit dan bumi. Di bawah upaya bersama Su Fang dan Su Wanzhen, cermin suci asal purba akhirnya menunjukkan kekuatannya yang menghancurkan surga dan menghancurkan bumi. King Su, yang menyerang Su Fang dengan rakus, merasakan ledakan kekuatan tiba-tiba dari cermin suci asal, dan ekspresinya langsung berubah. Artefak ilahi ini jelas bukan artefak penciptaan ilahi. Ini adalah artefak ilahi tertinggi yang melampaui artefak penciptaan ilahi. Tidak mungkin. Bagaimana artefak ilahi seperti itu bisa jatuh ke tangan makhluk ilahi yang tidak penting seperti semut? Bagaimana itu bisa dilepaskan dengan kekuatan seperti itu? Gelombang keterkejutan melonjak di hati King Su. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan seluruh kekuatannya dan menggunakan teknik gerakannya dalam upaya untuk melepaskan diri dari belenggu cermin suci asal. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa sebelum dia bisa melepaskan kekuatannya, kekuatannya telah direduksi menjadi ketiadaan oleh kekuatan cermin suci asal. Tidak hanya itu. Tubuh fisik King Su, energi kehidupan, dan bahkan roh yang dan esensi ilahi dengan cepat runtuh dan hancur di bawah kekuatan cermin suci asal. Mereka kembali ke keadaan paling primitif dan melonjak menuju cermin suci asal. Bukan hanya azure void, bahkan pecahan materi yang mengambang di kehampaan sekitarnya, serta pelangi yang dibentuk oleh kekuatan dunia setelah dunia raja pelangi emas hancur, runtuh lapis demi lapis, kembali ke asalnya dan dimakan oleh cermin suci asal. Kekuatan cermin suci asal yang diaktifkan oleh transformasi yin yang sangat menakutkan. Yin dan yang mewakili penciptaan dan kehancuran. Hal ini memungkinkan segala sesuatu di dunia dan semua hukum untuk kembali ke keadaan semula, mengubah kekuatan yang diperoleh dunia menjadi keadaan kacau balau. Ketika Su Fang menggunakan kekuatannya sendiri untuk melakukan transformasi yin yang, kekuatannya sudah sangat mengejutkan. Dia tidak menyangka bahwa cermin suci asal yang diaktifkan oleh transformasi yin yang akan menjadi puluhan ribu kali lebih kuat. Belum lagi King Su, bahkan penguasa wilayah akan diubah menjadi untayan caotiki di hadapan kekuatan ilahi dari cermin kekacauan. Ahli macam apa kursi ini? Tak kusangka aku akan mati di tangan semut yang tidak penting. Kursi ini tidak mau. Tubuh Dewa King Su hancur. Istana ilahi dan bukaan ilahi miliknya semuanya hancur. Yang spiritnya juga hancur. Pada akhirnya, dia mengeluarkan raungan marah yang dipenuhi keputus asaan dan kengganan. Segala sesuatu tentang dirinya berubah menjadi energi kacau. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa dia akan mati di tangan Su Fang. Di luar pelangi tujuh lapis. Ji Woo Ji, Ji Ang, dan pakar Ji Pepele lainnya, serta banyak dewa yang direkrut, masih menunggu untuk mendapatkan keuntungan. Sementara itu, para ahli dari Rasur Gawipeng sedang menunggu King Su menerobos dunia Raja Pelangi Emas. Begitu dunia runtuh, mereka akan mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Karena dipisahkan oleh tujuh lapisan pelangi, seolah-olah dipisahkan oleh tujuh lapisan dunia. Selain itu, mereka juga terpengaruh oleh ruang yang kacau, jadi tentu saja sulit untuk merasakan apa yang terjadi di dalam. Namun, mereka bisa merasakan apa yang terjadi di dalam. Ji Woo Ji mengirimkan transmisi suara ke Ji Ang, pakar rakyat Ji lainnya, dan pakar yang direkrut. Besiaplah, besiaplah untuk menyerang kapan saja untuk merebut harta karun Raja Pelangi Emas. Kita tidak bisa membiarkan Rasur Gawipeng mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. Kemudian, Ji Woo Ji berteriak dengan dingin, Su Fang masih berada di dunia Raja Pelangi Emas. Selain harta karun Raja Pelangi Emas, Su Fang juga merupakan sesuatu yang harus aku dapatkan. Belenggu dia, aku ingin menggunakan dia sebagai bahan budidaya dan kembangkan dia menjadi reinkarnasi ketujuhku. Ji Ang dan pakar Ji Peppel lainnya langsung menjadi bersemangat. Para dewa yang direkrut juga bersemangat. Bahkan jika mereka tidak dapat menyimpan harta itu untuk diri mereka sendiri, selama mereka dapat memberikan kontribusi yang besar dan menjadi ahli dalam masyarakat Ji, risiko ini tidak akan sia-sia. Perlombaan surga Wipeng juga siap menyerang kapan saja. Siapa sangka, Ki 8 CBSP. Seolah-olah sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul di tengah tujuh lapisan pelangi dan dengan ganasnya menelan segala sesuatu di sekitarnya. Tujuh lapisan pelangi mulai runtuh dari dalam ke luar. Entah itu energi kekacauan atau penghalang dan batasan yang tersisa, semuanya hancur dan hancur. Mereka berkumpul dalam arus deras dan melonjak menuju pusat. Para ahli dari orang Ji dan Rasurga Wipeng tidak dapat mengendalikan tubuh mereka dan tanpa sadar dipindahkan ke tengah. Ji Woo Ji juga sama. Setiap orang melepaskan kemampuan mistik mereka atau mengaktifkan artefak ilahi mereka dalam upaya untuk melepaskan diri dari belenggu. Namun, pada saat berikutnya, mereka sangat terkejut saat mengetahui bahwa kemampuan mistik mereka dengan cepat hancur di bawah kekuatan yang menakutkan itu. Artefak ilahi mereka gemetar dan kehilangan kendali. Susunan, segel, dan bahkan artefak ilahi semuanya runtuh. Apa yang telah terjadi? Semua orang kaget dan kaget. Bahkan jika King Su berhasil menembus dunia Raja Pelangi Emas, itu tidak akan menghasilkan kekuatan sekuat itu. Pasti terjadi sesuatu pada dunia Raja Pelangi Emas. Ayo pergi. Ji Woo Ji menyadari jika mereka tidak pergi sekarang, semua orang mungkin akan mati di sini. Dia segera mengambil keputusan. Ji Woo Ji memuntahkan seteguk esensi darah, yang berubah menjadi kekuatan getaran surgawi. Menggunakan kekuatan mundur, tubuhnya berubah menjadi gelombang suara dan menyapu ke arah yang berlawanan. Dia langsung muncul dalam jangkauan kekuatan mengerikan cermin ilahi. Su Fang, mari kita lihat betapa beruntungnya kamu kali ini. Sayang sekali harta karun Raja Pelangi Emas. Ji Woo Ji menghela nafas dengan menyesal. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung terbang keluar dari jurang. Dia telah berkultivasi selama enam masa kehidupan dan mengembangkan kepribadian yang berhati-hati. Pemandangan mengerikan seperti itu sudah di luar kendalinya, jadi dia memilih pergi tanpa ragu-ragu. Kekuatan mengerikan dari cermin suci asal bisa bertahan selama waktu yang setara dengan sebatang dupa. Orang-orang Ji, para ahli yang direkrut, dan para ahli dari rasurga Wipeng akhirnya mampu mempertahankan hidup mereka. Namun, semuanya terluka parah. Mereka tidak hanya kehilangan seluruh kekuatannya, tetapi mereka juga kehilangan lebih dari separuh kekuatan hidup dan artefak ilahi mereka. Mereka hampir mencapai batasnya. Orang-orang ini tidak berani tinggal lebih lama lagi dan dengan cepat melarikan diri dari kedalaman jurang. Dalam kondisi sangat lemah, kurang dari sepertiga dari mereka mampu meninggalkan jurang maut. Suara mendesing. Su Fang membuka mulutnya dan menelan cermin ilahi asal. Kemudian, tubuhnya terhuyung dan hampir tidak bisa terbang. Artefak ilahi macam apa ini? Ini jelas lebih baik daripada Pierre Ching Sun Golden Rainbow milikku. Kenapa aku belum pernah mendengar artefak ilahi yang begitu menakjubkan di dunia segudang? Roh Dunia Raja Pelangi Emas melihat kematian King Su melalui mata Su Fang dan pemandangan mengejutkan yang disebabkan oleh cermin ilahi asal. Dia mengalami keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa terhadap cermin ilahi asal dan Su Fang yang mengendalikannya. Melihat aura Su Fang yang putus asa, penampilannya seperti dia kehabisan tenaga, barulah hati Raja Pelangi Emas menjadi sedikit seimbang. Dia berkata dengan sombong, Nak, apakah kamu ingin kursi ini membantumu? Hef, para ahli dari rasur Gawitian Peng dan orang Ji, terutama Ji Wu Ji yang telah berkultivasi selama enam masa kehidupan, semuanya menunggu di luar. Mungkin mereka takut dengan artefak ilahi tertinggi saya sekarang. Jika mereka bereaksi, Hehe, aku tidak akan bisa melarikan diri dan kamu juga akan menderita. Hartamu juga akan dibagi di antara mereka. Su Fang tahu bahwa roh dunia ini memiliki kemampuan yang luar biasa dan jelas bukan roh artefak biasa. Akan mudah baginya untuk meninggalkan jurang maut. Raja Pelangi Emas berkata, Baiklah, aku akan melepaskanmu dengan mudah kali ini. Kemudian, Pelangi Emas melintas dan keluar dari tubuh Su Fang. Itu adalah pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk langit. Namun, bukan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit yang digunakan Su Fang sebelumnya. Kilau dan auranya jelas beberapa kali lebih luas. Su Fang dah kaget. Kapan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit milikku jatuh ke tanganmu? Apa maksudmu pesawat ulang-alik pelangi penusuk langitmu? Itu jelas milikku. Raja Pelangi Emas mengoreksi Su Fang. Kemudian, dia berkata dengan bangga, Pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit disempurnakan olehku dengan meniru pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit. Karena aku memperlakukannya sebagai sebuah tanda, tentu saja aku mempunyai metode tersembunyi untuk mengendalikannya. Saat kau, junior dari ras langit Tian Peng, dan gadis kecil dari luar angkasa itu memasuki cermin pengeksekusi kekecewaan, diam-diam aku mendapatkan ketiga pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit. Pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit yang Anda lihat adalah kombinasi dari tiga pesawat ulang-alik. Ini adalah pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit yang sebenarnya, dan kualitasnya berada di puncak kualitas tertinggi. Roh dunia Raja Pelangi Emas berubah menjadi pelangi emas dan memasuki pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit, menghilang tanpa jejak. Nah, meskipun pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit yang aku sempurnakan secara pribadi tidak sebaik pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit dan kualitasnya tidak berada pada level artefak ilahi setengah ciptaan, itu tetaplah artefak ilahi yang tiada taranya. Aku, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan aslinya. Kata Raja Pelangi Emas dengan bangga. Pelangi Emas meledak dan menyelimuti Sufang. Sufang merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi pelangi emas dan menjadi wujud cahaya. Memekik. Pelangi Emas merobek langit. Sufang berubah menjadi pelangi emas dan melaju melewati kehampaan. Dia merasa seolah-olah waktu dan ruang terus berubah. Sungai bintang-bintang yang tak berujung berkelebat dan menghilang saat ia melewati arus kekacauan yang luas dan dahsyat. Untungnya, roh primordial Sufang cukup kuat dan roh yang miliknya cukup stabil. Kalau tidak, jika dia menggunakan roh primordialnya untuk merasakan dunia luar, roh primordialnya akan langsung terluka. Suara mendesing gelombang. Pelangi Emas bersinar dan Sufang kembali ke keadaan normal dari keadaan aneh itu. Sebelum dia bisa merasakan sekelilingnya, Sufang merasa seolah langit dan bumi berputar. Seluruh tubuh ilahi dan roh yang hancur berantakan. Setelah sekian lama, Sufang berangsur-angsur kembali ke keadaan normalnya. Dia melihat lebih dekat. Ternyata pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit telah meninggalkan jurang maut dan muncul di pinggiran dunia ilahi. Ini adalah dunia kecil, tapi sudah menjadi dunia para ahli yang dibangkitkan. Selain itu, penghalang dunia di sekitar dunia ilahi telah runtuh. Tidak lama kemudian berubah menjadi reruntuhan. Ayo pulih dulu. Sufang melepaskan Pan Zong dan menahannya di dunia internalnya. Dia menelan pil dan benda spiritual untuk pulih. Pan Zong langsung menuju dunia ilahi, dengan hati-hati menghindari para ahli yang dibangkitkan di sepanjang jalan. Dia menemukan gurun tandus dan terbang ke bawah. Sufang keluar dari tubuh Pan Zong. Dia sudah pulih sedikit. Dia dengan cepat mengeluarkan batu dewa dan jimat rune teknik penyusutan kehidupan untuk membuat formasi. Itu terutama digunakan untuk menyembunyikan auranya dan mencegah para ahli yang dibangkitkan mengganggunya. 2102. Perjalanan ke dunia Raja Pelangi Emas ini merupakan panen yang luar biasa. Kelahiran yang meridian ke-64, kenaikan ke alam yang mulia, dan surga ke-2. Lebih penting lagi, hati Dao Sufang menjadi lebih berpikiran terbuka setelah melarutkan iblis dalam dirinya di cermin pengeksekusi kekecewaan. Dia telah memperoleh kebebasan dan kebebasan spiritual yang luar biasa, dan tidak akan lagi diganggu oleh roh jahat di jalur kultifasinya di masa depan. Meskipun dia tidak mendapatkan artefak penciptaan ilahi, Sufang telah membawa dunia Raja Pelangi Emas dan seluruh hartanya ke dunia batinnya. Ini berarti dia telah mengambil harta Raja Pelangi Emas dalam satu kali kejadian. Dia juga telah membunuh Raja Wali Emas Goblin besar dan ahli tak tertandingi dari ras dewa Raja Wali Surgawi. Ini semua adalah sumber daya tertinggi untuk budidaya Sufang. Satu-satunya hal yang membuat Sufang sedikit menyesal adalah Ji Woo Ji telah melarikan diri. Namun, kekuatan Sufang saat ini tidak lagi menakutkan Ji Woo Ji seperti saat dia berada di negeri para dewa peristirahatan. Sufang telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan begitu banyak harta. Aku ingin tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu Dewi Luo lagi di masa depan. Rasa kehilangan melonjak di hati Sufang ketika dia memikirkan Dewi Luo. Dunia fantasi tak terlupakan. Bagaimana hal itu bisa dengan mudah dilupakan? Roh yang Sufang datang ke sebuah benda mengambang besar di kedalaman dunia batinnya. Objek ini adalah dunia rusak milik Raja Pelangi Emas. Dunia batin Sufang adalah alam semesta tersendiri. Pada saat ini, belum lagi dunia Raja Pelangi Emas, bahkan dunia yang besar, atau bahkan bidang bintang yang luas, dapat dengan mudah menampungnya. Namun, dunia batin Sufang berbeda dengan dunia luar. Untuk sementara tidak dapat menyerap energi spiritual alami langit dan bumi untuk budidaya, sehingga tidak cocok untuk ditinggali oleh para dewa. Raja Pelangi Emas Senior, ambil harta karun itu. Sufang dengan tidak sabar mengirimkan suara nascen spiritnya kepada Raja Pelangi Emas. Bagaimana aku bisa dengan mudah mengambil hartaku dan memberikannya padamu? Suara Raja Pelangi Emas yang agak tidak tahu malu terdengar. Sufang tercengang. Raja Pelangi Emas, apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Raja Pelangi Emas terkekeh dan menjawab, kursi ini sudah lama jatuh. Sekarang aku berada di dunia batinmu, apa gunanya meninggalkan harta karun ini? Namun jika ingin mendapatkan harta karun tersebut, Anda harus menunjukkan keikhlasan. Kejujuran, Sufang terkejut. Ketulusan seperti apa yang kamu inginkan? Aku sudah memutuskan untuk membuat kesepakatan denganmu. Saya sekarang adalah roh dunia, dan tidak ada harapan bagi saya untuk dibangkitkan. Jadi, saya tidak punya permintaan lain. Hanya ada satu harapan, yaitu melihat luar angkasa. Sufang berkata dengan marah, Kamu ingin aku membawamu ke luar angkasa dan kemudian memberiku harta karun. Jika aku memiliki kekuatan untuk meninggalkan dunia ini dan pergi ke luar angkasa, saat itu hartamu hanya akan menjadi tumpukan sampah di mataku. Apa gunanya harta karun ini bagiku? Saya belum selesai berbicara. Kenapa kamu terburu-buru? Saya sudah memikirkannya, dan saya merasa harapan untuk membiarkan Anda pergi ke luar angkasa agak tipis. Tapi aku tidak bersedia memberimu harta itu secara langsung. Jadi, saya memutuskan untuk membuat pengecualian dan menerima Anda sebagai murid saya. Dengan cara ini, saya akan memberi Anda harta karun itu dan merasa nyaman. Kamu ingin menerimaku sebagai muridmu? Sufang sangat terkejut hingga dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Raja Pelangi Emas dengan dingin mendengus dan berkata dengan nada mengesankan, Apa? Apakah salah jika kamu menganggapku sebagai tuanmu? Di masa lalu, saya bergerak tanpa hambatan melintasi langit dan sepuluh ribu dunia. Saya bahkan tidak menaruh perhatian pada pembangkit tenaga listrik tuan domain. Jangan bilang aku tidak punya kualifikasi untuk menjadi mastermu. Tapi, aku sudah punya master. Kepala Sufang agak berdenyut-denyut. Mengambil roh dunia yang sulit diatur, liar, dan agak sesat sebagai tuannya, Lelucon macam apa ini? Dewa memiliki umur yang panjang. Siapa yang tahu berapa banyak guru yang harus mereka ambil dalam hidup mereka? Bahkan jika Anda memiliki delapan atau sepuluh guru, lalu kenapa? Luangkan waktu Anda untuk memikirkannya. Lagipula aku tidak sedang terburu-buru. Belum terlambat untuk menganggapku sebagai tuanmu setelah kamu memikirkannya. Pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk surga itu akan menjadi hadiah ucapan selamat saya untuk Anda. Sufang mengambil kembali yang spirit, merasa sangat tertekan di dalam hatinya. Dia menyaksikan tanpa daya ketika harta karun itu berada di dunia batinnya, tetapi dia tidak dapat mengambil satu pun dari mereka. Menghancurkan secara paksa dunia Raja Pelangi Emas dan merampas semua harta karun bukanlah hal yang sulit bagi Sufang. Namun, dengan temperamen Sufang, dia tetap tidak bisa melakukan ini. Monster tua ini, Raja Pelangi Emas, benar-benar memusingkan. Sufang membenturkan kepalanya yang agak bengkak. Dia hanya bisa mengesampingkan harta Raja Pelangi Emas untuk sementara waktu. Ayo pulih dulu. Sufang mengeluarkan cermin suci asal dan mengeluarkan manik merah seukuran kepalan tangan darinya. Kelihatannya seperti obat mujarab, tapi itu bukan obat mujarab. Itu adalah manik asal yang dibentuk dengan menggunakan transformasi yin yang untuk mengaktifkan cermin suci asal dan menyempurnakan pembangkit tenaga listrik peng surgawi, King Su. Itu berbeda dari manik asal yang dibentuk oleh Sufang yang memurnikan Big Goblin dan benda spiritual lainnya. Karena menggunakan transformasi yin yang, manik asal ini tidak hanya mengandung ki asal yang tetapi juga ki kekacauan yang dibentuk oleh perpaduan ki yin yang. Tingkatnya lebih tinggi dari yin yang ki. Jika aku benar-benar menyempurnakan manik esensi kekacauan ini, betapa mengejutkannya peningkatan kultifasiku. Bahkan mungkin melahirkan yang meridian baru. Sufang merasakan kekuatan luar biasa dalam manik asal dan sangat gembira. Pada saat ini, cermin merah tiba-tiba berfluktuasi. Kemudian, aura yang sangat dingin keluar darinya dan suara Suan Zen. Sufang, beri aku sebagian dari keoski. Mengaktifkan cermin suci asal untuk menekan pembangkit tenaga listrik peng surgawi telah menghabiskan banyak energi Suan Zen. Keoski adalah ki asal alam semesta dan secara alami sangat bermanfaat baginya. Sufang mampu mencapai apa yang dimilikinya hari ini karena bantuan Suan Zen. Tidak peduli betapa berharganya manik asal, Sufang tidak pelit. Dia segera membungkus manik asal dengan yang ki dan mengirimkannya ke pusat cermin suci asal. Kemudian, dia mengeluarkan keoski darinya dan mengirimkannya ke cermin hitam. Suwan Zen berhenti menyerap keoski ketika hanya tersisa sepertiganya. Sufang bertanya, Kakak senior, mengapa kamu tidak mengambil semua keoski di manik asal? Sudah cukup. Dengan banyaknya ki kekacauan yang disempurnakan oleh pembangkit tenaga listrik hierark, itu sudah cukup bagiku untuk menerobos belenggu kultivasiku dan mencapai tingkatan baru. Sufang, aku tidak akan berterima kasih. Setelah aku menerobos, aku akan membutuhkan bantuanmu untuk melarikan diri. Sekitar seribu tahun lagi, kita akan bertemu lagi. Suara Suwan Zen tidak lagi dingin, tetapi dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Seribu tahun, saya menantikan hari ketika kakak senior benar-benar lolos. Sufang juga dengan tulus berbahagia untuk Suwan Zen. Memikirkan Su Yun Kong yang masih diambang kematian, suasana hati Sufang menjadi berat lagi. Mengambil manik asal dari cermin suci asal, Sufang mengekstraksi energi dari manik asal dan menggabungkannya dengan yin dan yang ki sebelum menyerapnya ke dalam pohon dunia. Manik asal berisi asal yang ki, yin dan yang ki cermin kuno, serta keoski. Saat pohon dunia menyerap energi tingkat tinggi, ia bergetar hebat dan tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menggabungkan energi dari manik asal, itu berubah menjadi yin dan yang ki dunia dan dituangkan ke dalam yang meridian. Sufang mengaktifkan sembilan perubahan sembilan matahari dan pohon dunia untuk memulihkan energinya sambil menyerang meridian ke-65. Sekitar 100 tahun berlalu di Gua Waktu. Membelanjakan. Ada keributan besar di Istana Langit dan Bumi Dao. Apa yang sedang terjadi? Sufang buru-buru melihat yang meridian di kedalaman tubuhnya dengan keterkejutan dan urgensi. Ternyata keributan itu berasal dari meridian. Yang ki yang menyerang meridian ke-65 melonjak dan energi yang mengejutkan mulai muncul. Di dunia Raja Pelangi Emas, Sufang memperoleh sepotong batu matahari emas dan berhasil membentuk yang meridian ke-64. Bagaimana mungkin Sufang tidak terkejut bahwa yang meridian lainnya akan segera lahir dalam waktu sesingkat itu? Secara alami adalah asal yang ki dalam manik asal yang mampu membentuk yang meridian dengan begitu cepat. Kita harus tahu bahwa manik asal berisi kultivasi dan kekuatan hidup dari seorang ahli tak tertandingi yang telah melampaui alam dewa tertinggi. Itu disempurnakan oleh transformasi yin yang dan cermin suci asal. Seberapa mengejutkankah asal yang ki, yin dan yang ki serta keos ki yang dikandungnya? Tidak aneh jika yang meridian lahir dalam waktu sesingkat itu. Namun, yang meridian ke-65 masih perlu diserang sebelum dapat dilahirkan dengan sukses. Bagaimanapun, yang meridian ini hanya menetap dalam waktu singkat dan mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyerang. Sufang memusatkan seluruh perhatiannya pada yang meridian ke-65. Dia menyegel pohon dunia dan membiarkan semua energi di yang meridian dan seluruh tubuhnya beredar melalui siklus surgawi utama untuk menyerang meridian yang akan segera lahir. Mendesis. Dampak yang mengejutkan menyebabkan roda yin yang dao dipusaran terbakar hebat dan bergetar. Tiga tahun lagi berlalu. Membelanjakan. Ci, tubuhnya bergetar hebat. Ternyata yang meridian ke-65 akhirnya lahir setelah menggunakan semua ki sejati di tubuhnya berkali-kali. Meridian ini terbakar dengan api yang murni. Ketika apinya sudah tenang, seluruh meridian tidak lagi biasa. Itu adalah yang meridian seperti batu giyok yang diisi dengan yang ki. Yang ki di 64 yang meridian pertama juga menyerap sembilan yin froski dari alam suci primordial chaos dan melonjak ke yang meridian ke-65 yang baru lahir. Pada saat yang sama, yang meridian secara otomatis bergerak dan menyatu dengan yang meridian ke-64 di roda yin yang dao. Ketika dia mengaktifkan yang meridian lainnya, yang meridian yang baru lahir bukanlah satu-satunya yang meridian. Sufang merasakan yang ki di tubuhnya melonjak seperti sungai menuju lautan. Itu meraung seperti tsunami, menyebabkan yang ki di tubuh Sufang melonjak hebat. Yang meridian lainnya berhasil lahir. Yang ki di yang meridian menjadi lebih luas. Selain itu, energi yang telah mengalami perubahan kualitatif. Kekuatan hidup dan vitalitas tubuh dewanya juga meningkat pesat. Vitalitasnya menjadi lebih kuat. Yang meridian lainnya telah lahir. Perjalanan ke alam Raja Pelangi Emas ini sangat berharga. Sufang sangat senang. Wajahnya yang lelah dipenuhi dengan senyuman. Setelah itu, Sufang terus mengonsumsi pil dan mengolahnya lebih lanjut untuk mengisi kembali yang ki yang telah dia konsumsi. Selama proses pemulihan, Sufang menemukan bahwa sumber daya budidaya bawahannya di dunia internalnya secara bertahap menjadi langka. 2.103 Salam, Tuan. Pan Zong memimpin hampir 100 ribu bawahan dan berlutut di depan Sufang. Putri duyung air bunga matahari, kadal api, dan banyak goblin besar lainnya berlutut di hadapan Sufang pada saat yang bersamaan. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa jika Anda mengikuti Sufang, selama Anda tidak memiliki pikiran untuk memberontak, saya tidak akan menganiaya Anda. Langit dan bumi terus berubah, dan bencana telah melanda seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan selamat dari bencana tersebut. Namun, apapun yang terjadi, kita harus berjuang demi kelangsungan hidup kita sendiri. Sufang akan memberimu kesempatan. Apakah Anda dapat merebutnya atau tidak, itu terserah Anda. Sufang berkata dengan anggun. Kemudian, kekuatan yin dan yang menyelimuti seluruh bawahannya. Banyak bawahannya tidak memahami maksud Sufang. Saat mereka merasa terkejut, aura misterius, bersama dengan kekuatan dunia, turun ke semua orang dan big goblin. Ini, ini adalah kekuatan kesengsaraan ilahi caotik, aura caotik yang legendaris. Guru sebenarnya memiliki begitu banyak aura kekacauan. Guru itu perkasa. Guru benar-benar mengeluarkan aura kekacauan yang sangat berharga untuk kita kembangkan. Mengikuti guru seperti itu, layak untuk mati. Mereka merasakan bahwa aura yang dikeluarkan oleh Sufang mengandung caotik aura dalam jumlah yang mencengangkan. Meskipun masing-masing dari mereka hanya memiliki satu helai, helai caotik aura ini sangat berharga bagi dewa atau goblin besar manapun. Sufang benar-benar mengeluarkan begitu banyak caotik aura sekaligus dan dengan murah hati membiarkan bawahannya berkultivasi. Bagaimana mungkin mereka tidak setia kepada guru seperti itu? Pan Zhong dan bawahannya, serta Big Goblin, semuanya menangis. Pada saat yang sama, mereka sangat bersemangat dan buru-buru menemukan tempat untuk mengolah untayan caotik aura ini. Pesawat alam dewa ini dipenuhi oleh para ahli yang telah bangkit. Namun, Sufang mengaktifkan bendera bintang penyembunyi surga dan berada di kedalaman gurun yang sunyi. Tentu saja, tidak ada ahli yang dibangkitkan yang akan tertarik. Bawahan Sufang tidak hanya memiliki persediaan sumber daya budidaya yang tak ada habisnya, tetapi mereka juga dapat memahami tablet batu dao besar yang dibuat sendiri oleh Sufang. Tingkatan alam dan kultivasi mereka meningkat pesat. Sekarang setelah mereka mendapatkan untayan caotik aura lainnya, beberapa dari mereka dengan cepat menerobos. Anak buah Sufang menghadapi belenggu yang sama seperti Sufang. Saat dia menaiki anak tangga kecil, dia tidak bisa merasakannya. Namun, ketika dia menerobos langkah besar, kekuatan tolak dari Dao Surgawi segera menjadi jelas. Meskipun tidak seseram terobosan Sufang, hal itu mengurangi kemungkinan dia menerobos ke alam berikutnya. Sufang tidak dapat menemukan solusi yang baik saat ini, jadi dia hanya bisa membiarkan Pan Zhong dan bawahan lainnya yang mencoba menerobos ke alam berikutnya terus menumpuk. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia harus mengambil tindakan secara pribadi dan dengan paksa menjarahnya dari Dao Surgawi. Saat bawahannya mencerna aura kekacauan, Sufang juga menghilangkan energi dari bola kekacauan untuk dikembangkan oleh burung naga. Dia memberikan 2 per 3 dari Chaos Essence Bat kepada Suwan dan memberikan sisanya kepada bawahan Long Niao. Tidak banyak yang tersisa, tapi itu cukup bagi Sufang untuk naik level. Sufang terus melahap energi dalam pil dan Chaos Essence Bat, secara bertahap menstabilkan basis budidayanya di alam surga kedua dari alam yang mulia ilahi. Sekitar seribu tahun telah berlalu. Sufang menyimpan bawahannya di dunia batinnya, lalu menyingkirkan bendera bintang terselubung surga dan bersiap menuju ke kota Pelangi Void untuk menyelesaikan masalah klan Su sepenuhnya. Sebelumnya, Sufang telah mengirim bawahannya ke alam dewa. Dia telah mengetahui bahwa alam dewa tempat dia berada masih berada dalam lingkup pengaruh rakyat Ji. Sufang juga memiliki pesawat ulang-alik Pelangi pemecah surga. Setelah Raja Pelangi Emas menggabungkan ketiganya menjadi satu dan mengaktifkannya, tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke kota Pelangi Void. Saat Sufang bersiap untuk kembali ke kota Rainbow Void, dunia bergerak muncul di langit di atas kota Rainbow Void. Ternyata Ji Woo Ji akhirnya kembali dari abis. Setelah melarikan diri dari abis, Ji Woo Ji menunggu lama. Pada akhirnya, dia tidak melihat sesuatu yang aneh dan kembali ke abis. Dunia Raja Pelangi Emas telah menghilang tanpa jejak. Baru setelah itu dia mengumpulkan orang Ji dan para ahli yang dia rekrut dan kembali ke kota Pelangi Void. Menyingkirkan dunia yang bergerak, Ji Woo Ji memimpin para ahli dan langsung menuju kota Pelangi Void. Ketika dia pergi, Ji Woo Ji membawa lebih dari seribu orang bersamanya. Kini, hanya sekitar 300 orang yang kembali. Tidak hanya para dewa yang direkrut, namun banyak ahli rakyat Ji juga yang tewas di jurang maut. Di jurang maut, semua orang, termasuk Ji Woo Ji, terpengaruh oleh kekuatan suci cermin suci asal dan menderita kerugian besar dalam budidaya mereka. Mereka tidak punya pilihan selain tinggal di kota Pelangi untuk sementara waktu sebelum kembali ke masyarakat Ji. Selamat datang, Tuan Muda Ji. Pemimpin Klansu memimpin banyak anggota Klansu untuk menyambut Ji Woo Ji. Pemimpin Klansu bukan lagi pemimpin klan yang berpihak pada rakyat Ji. Sebaliknya, dia adalah boneka yang dirasuki oleh roh primordial kedua Su Fang. Mata pemimpin Klansu bersinar dengan cahaya ilahi. Dia tidak bisa merasakan aura Su Fang dan hanya bisa mengerutkan kening. Tidak perlu bersikap sopan. Ji Woo Ji melambaikan tangannya, meski tindakannya mendominasi, namun tetap tidak kehilangan keanggunannya. Saat dia hendak memasuki Klansu, cahaya ilahi Ji Woo Ji tiba-tiba berubah. Dia mengulurkan tangan dan mengambil sebuah token. Ternyata seorang ahli dari rakyat Ji telah mengirimkan pesan kepada Ji Woo Ji. Apa? Bagaimana ini mungkin? Kesadaran Ji Woo Ji memasuki token itu dan merasakannya. Cahaya ilahi di matanya berubah seketika. Sikap elegannya yang biasa telah hilang saat ini. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ji Ang bertanya dengan heran, Tuan Muda, mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi di klan? Sesuatu yang bisa menggerakkan Ji Woo Ji secara alami bukanlah hal biasa. Ji Ang langsung menjadi gugup. Baru saja, berita datang dari klan. Mereka mengatakan bahwa seorang ahli dari klan menerima berita yang tidak dapat dipercaya dari penjaga gulungan emas asal. Su Fang masih berada di gulungan emas asal dan masih hidup. Juga, berita datang dari ras Dewa Peng Surgawi. Mereka mengatakan bahwa token kehidupan King Su dari ras Dewa Peng Surgawi hancur dan dia telah mati. Saat kematiannya adalah ketika jurang-jurang-jurang neraka berubah. Ekspresi Ji Woo Ji menjadi gelap saat dia berbicara perlahan. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah anak itu begitu menentang surga? Ji Ang juga menganggapnya sulit dipercaya. Ji Woo Ji tidak sengaja menyembunyikan apapun dan langsung membeberkan dua berita mengejutkan. Banyak orang Ji di belakangnya dan para ahli yang dia rekrut semuanya sangat terkejut setelah mendengar ini. Mereka menjadi gelisah. Senyuman dingin melintas di mata pemimpin klan Su yang dikendalikan oleh roh primordial kedua. Ji Ang, aku curiga harta karun Raja Pelangi Emas kemungkinan besar ada di tangan Su Fang. Adapun King Su, kemungkinan besar juga dia dibunuh oleh Su Fang. Meski Ji Woo Ji tidak mau mempercayainya, dia tetap berspekulasi dengan tenang. Ji Ang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan muda, Anda menganggap Su Fang terlalu tinggi. Meskipun dia luar biasa dan memiliki pemeliharaan tertinggi, dan mungkin saja dia mendapatkan harta Raja Pelangi Emas, sangat mustahil baginya untuk membunuh King Su. Semakin anak ini membuatku merasa terancam, semakin aku merasa terancam. Jika kita tidak menyingkirkannya secepat mungkin, dia akan menjadi ancaman besar bagi klan kita. Mata Ji Woo Ji dipenuhi ketakutan. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan terbang menuju puncak gunung tempat klan Su berada. Tiba-tiba gelombang. Ji Woo Ji berbalik dan menatap pemimpin klan Su. Apakah keturunan Su Yun Kong berperilaku baik selama periode ini? Sebagian anggota klan Su itu berperilaku baik, jawab pemimpin klan Su dengan hormat. Membunuh mereka semua, Ji Woo Ji berkata dengan acuh tak acuh. Pemimpin klan Su terkejut. Membunuh mereka semua. Tuan Muda Ji, kenapa? Kenapa? Suasana hatiku sedang buruk dan ingin membunuh mereka untuk melampiaskan amarahku. Apakah alasan ini cukup? Ji Woo Ji berkata dengan dingin. Kamu berani melanggar perintah Tuan Muda. Aura Jiang meledak, menyebabkan pemimpin klan Su terhuyung dan hampir memuntahkan darah. Pada saat ini, petinggi klan Su tiba-tiba angkat bicara. Tuan Muda Ji dan Tuan Jiang masih belum tahu, tapi pemimpin klan tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah Anda pergi. Selama periode waktu ini, dia berpihak pada pemberontak klan Su dan perilakunya telah berubah. Sangat tidak normal. Meskipun klan Su kecil, ia masih merupakan pemimpin klan dari sebuah klan dengan posisi dan otoritas tinggi. Posisi pemimpin klan Su secara alami diincar oleh banyak anggota klan Su. Petinggi ini ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjilat Ji Woo Ji dan Jiang, jadi dia menghianati pemimpin klan Su tanpa ragu-ragu. Apakah ada hal seperti itu? Ji Woo Ji mengangkat alisnya. Dia tidak mengizinkan pemimpin klan Su untuk menjelaskan. Dengan jentikan jarinya, gelombang suara keluar dari ujung jarinya. Puff, gelombang. Serangan Ji Woo Ji adalah seni jari yang khusus menghancurkan serangan yang spirit. Itu sangat kuat. Pemimpin klan Su hanya berada di alam kaisar ilahi. Dia tidak bisa menghindari serangan Ji Woo Ji dan pertahanan divinity aperture miliknya dipatahkan oleh seni jari. Tetapi, tubuh pemimpin klan Su bergoyang dan pada saat berikutnya, dia berbalik dan terbang. Eh, alam kaisar ilahi yang abadi dapat menahan serangan roh primordialku. Ji Woo Ji tidak terkejut. Dia berteriak dengan nada mendominasi, ada yang tidak beres dengan pria ini. Jiang, bawa beberapa orang dan tangkap dia. Jiang berkata, Tuan muda, kembalilah dan istirahat dulu. Setelah saya menangkap pria ini, kita akan melihat siapa dia dan mengapa dia menyelinap ke klan Su. Kemudian, Jiang memberikan perintah kepada petinggi rakyat Ji yang penuh dengan niat membunuh. Bawalah rakyatmu dan bunuh semua anggota klan Su di cabang Su Yunkong. Jangan biarkan seorang pun hidup. Setelah ini selesai, Anda akan menjadi pemimpin klan Su. Juga, aku berjanji akan memberimu nama keluarga Ji. Ya, terima kasih, Tuan Jiang. Para petinggi klan Su sangat bersemangat. Dia memimpin prajurit klan Su lainnya dan terbang menuju gunung tempat tinggal pemimpin klan Su dari cabang ayah Su Ji Aoyue. Ji Woo Ji, sebaliknya, langsung menuju istana yang menjadi pusat kekuasaan klan Su. Dia tidak lagi peduli dengan roh primordial keduanya dan anggota klan Su dari cabang Su Yunkong. Baginya, orang-orang ini hanyalah semut. Mereka tidak layak untuk diperhatikan. Pada saat ini, pemimpin klan Su telah melarikan diri dari penghalang kota kekaisaran Rainbow Voight. Ji Ang mencibir. Setelah dia membentuk segel, kekuatan waktu menyelimuti dirinya. Lalu, dia maju selangkah. Ketika Ji Ang muncul kembali, dia sudah berada seratus mil jauhnya dari pemimpin klan Su. Seolah-olah dia sudah lama menunggu pemimpin klan Su. Kenapa kamu tidak menyerah di hadapanku? Ji Ang berteriak dengan sikap mendominasi. Setelah dia membentuk segel, kekuatan waktu menyapu pemimpin klan Su. Desir, desir, desir. 2.104. Kultivasi Ji Ang telah mencapai tingkat dewa tertinggi, dan dia bahkan lebih kuat daripada realem lord biasa. Dia adalah dewa tertinggi surga ke-9. Selain itu, Ji Ang mengembangkan dawa waktu yang agung, dan dia telah menguasai kekuatan ilahi yang paling kuat di alam semesta. Bukankah mudah baginya untuk menekan kaisar ilahi? Melihat umur patriar klan Su telah berkurang lebih dari setengahnya karena kekuatan waktu, Ji Ang mengulurkan tangan dan meraih patriar klan Su. Orang Ji tertinggi adalah surga klan Su Anda. Bagaimana Anda bisa menentang kehendak dawa surgawi? Saya ingin melihat siapa yang memberi keberanian pada semut seperti Anda untuk melawan hukum klan Ji. Pencarian Jiwa. Ji Ang berteriak dengan dominan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke kepala pemimpin klan Su. Roh yang memasuki bukaan ilahi, dan kekuatan roh primordial meledak. Tiba-tiba gelombang. Suan Guang Hitam dengan gelombang roh primordial langsung menghancurkan roh primordial Ji Ang. Apa ini? Ji Ang terkejut dan hendak menarik roh yang. Namun, gelombang roh primordial yang dilepaskan oleh Suan Guang Hitam membungkus roh yang Ji Ang dan langsung menghancurkannya. Selain itu, Suan Guang Hitam memasuki tubuh Ji Ang melalui telapak tangannya dan ke dalam bukaan ilahi miliknya. Sungguh roh primordial yang kuat. Dari mana asalmu? Beraninya kamu mengambil alih tubuh pemimpin klan Su? Tidak peduli siapa anda, di dunia spiritual saya, saya adalah penguasa tertinggi. Kamu hanya bisa mati. Ji Ang akhirnya mengerti. Meski kaget, Ji Ang yakin roh primordialnya kuat. Sekarang dia berada di dalam bukaan ilahi, dia tidak takut. Sebaliknya, dia sombong. Ji Ang, akan kutunjukkan siapa aku. Suara dingin roh primordial kedua Su Fang keluar dari tanda hitam. Kemudian, roh primordial bangkit dari sasarannya dan memadat menjadi Su Fang yang hidup. Tiba-tiba, kesombongan Ji Ang seakan disiram dengan sesendok air es. Roh yang nyage metar dan dia berteriak tak percaya. Su Fang. Kamu sebenarnya Su Fang. Tidak, kamu sama sekali bukan Su Fang. Semangat primordial Su Fang jelas tidak sekuat ini. Kamu mungkin tidak berani percaya bahwa aku, yang dulu kamu anggap sebagai semut, sebenarnya memiliki jiwa yang begitu kuat, bukan. Percaya atau tidak, kamu akan mati di tanganku hari ini. Saat itu, kamu memaksa orang tua Mo Feng Hua sampai mati. Orang Ji memburu tuanku, Su Yun Kong, kakak senior Su Wan Zen, dan kamu berulang kali menyerangku. Hari ini, aku akan mengakhiri semua ini. Roh primordial kedua menunjuk ke arah Ji Ang dan berteriak dengan dingin. Su Yun Kong, Su Wan Zen. Kamu sebenarnya adalah murid Su Yun Kong. Dugaan Tuan Muda Ji Woo Ji benar. Anda benar-benar berhubungan dengan klan Su. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Anda dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Roh yang Ji Ang meledak dengan aura roh primordial yang menakjubkan yang berubah menjadi gelombang roh primordial yang melonjak. Belum lagi seorang kaisar ilahi, bahkan roh primordial dewa tertinggi tingkat tinggi pun akan dilahap dalam celah ilahi miliknya. Segel penyerap jiwa dewa pesona. Menghadapi aura roh primordial yang begitu menakutkan, roh primordial kedua tidak menunjukkan rasa takut. Dia menampilkan aura roh primordial tertinggi dari pesona malam. Aura roh primordial menakutkan yang dapat melahap dan menyatu dengan roh primordial menyerang Ji Ang. Pertarungan hidup dan mati terjadi di dunia spiritual Ji Ang. Pada saat ini, petinggi klan Su yang menerima perintah Ji Ang membawa banyak ahli klan Su ke tebing tempat tinggal Su Yun Kong. Cabang klan Su Su Yun Kong awalnya merupakan cabang utama klan Su. Belakangan, Su Yun Kong dan Su Wan Zen menyinggung rakyat Ji dan diburu oleh rakyat Ji. Yang satu terjebak di dunia rahasia misterius dan yang lainnya melarikan diri ke dunia luar. Ki-8 CBSP Cabang utama klan Su ditindas oleh rakyat Ji. Semua ahli mereka ditekan dan mereka kehilangan kendali atas klan Su. Di sisi lain, cabang klan Su didukung oleh rakyat Ji dan menjadi penguasa klan Su. Selalu ada banyak konflik antara cabang utama dan cabang klan Su. Tentu saja cabang utama selalu ditindas bahkan diintimidasi oleh cabang tersebut. Hal ini terlihat dari pengalaman Su Ji Aoyue. Namun, cabang utamanya sudah mengakar kuat. Cabang klan Su dapat mengendalikan klan Su, tetapi tidak mungkin untuk sepenuhnya membasmi cabang utama. Kali ini, kesempatan itu akhirnya tiba. Dengan dukungan dari rakyat Ji, cabang klan Su langsung dipenuhi dengan kepercayaan diri. Mereka berencana untuk mencabut cabang utama dan melenyapkan mereka sepenuhnya dari klan Su. Para petinggi klan Su memberi perintah. Tidak hanya para ahli dari cabang klan Su, tetapi juga anggota biasa dari klan tersebut pindah dengan kekuatan penuh. 500 hingga 600 ribu anggota klan Su mengepung seluruh tebing. Mereka seperti sekelompok serigala lapar yang ingin melahap cabang utama klan Su. Beberapa anggota cabang klan Su bahkan mulai berfantasi tentang berapa banyak sumber daya dan wanita yang bisa mereka peroleh setelah cabang utama menelan mereka. Pemimpin para petinggi bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri. Orang ini adalah seorang lelaki tua berambut putih. Dia memiliki mata segitiga dan janggut. Dia tampak agak malang. Dia biasanya tidak menonjol di antara para petinggi klan Su. Siapa sangka dia akan memanfaatkan kesempatan yang diberikan surga ini untuk mendapatkan bantuan Ji Ang dan berhasil menggulingkan pemimpin klan. Selama dia menekan cabang utama klan Su dan memuaskan Ji Ang, dia tidak hanya akan menjadi penguasa tertinggi klan Su, dia juga akan bergabung dengan rakyat Ji. Hal ini membuat lelaki tua berjanggut itu merasa seperti melayang di udara. Kemarahannya yang biasa tersapu dan digantikan dengan aura yang mendominasi. Semua anggota cabang utama, dengarkan. Rakyat Ji tertinggi telah memutuskan bahwa kalian semua akan ditindas. Kursi ini tidak ingin melihat anggota klan yang sama saling membunuh. Oleh karena itu, saya akan memberikan jalan keluarnya. Menyerah dan menjadi budak cabang. Orang tua dengan suara agung berjanggut itu langsung menyebar ke seluruh area di mana cabang utama klan Su berada. Antek-antek rakyat Ji. Raungan menggelegar terdengar. Lebih dari seratus sosok terbang dari tebing. Orang-orang ini dipimpin oleh ayah Su Ji Aoyue. Sebagian besar lainnya adalah penggarap cabang utama klan Su. Tidak banyak ahli. Ada juga beberapa wajah asing. Aura mereka kosong dan mata mereka dipenuhi rasa jijik. Lelaki tua berjanggut itu dengan dingin berteriak. Di masa lalu, Su Yunkong menyinggung rakyat Ji dan ditindas oleh rakyat Ji. Orang Ji sangat penyanyang dan meninggalkan jalan keluar bagi klan Su. Namun, kalian dari cabang utama menolak untuk tunduk pada rakyat Ji. Bahkan kematian tidak bisa menghapus kejahatanmu. Jika bukan karena kalian dari cabang utama, kami pasti sudah menjadi pengikut rakyat Ji. Bagaimana kami bisa berakhir di Rainbow Desolation City? Para anggota klan rendahan dari cabang utama ini masih keras kepala. Cepat atau lambat, mereka akan menyeret seluruh klan Su. Apa yang perlu dikasihani? Tangkap mereka semua. Laki-laki akan menjadi budak dan perempuan akan dibagi di antara anggota klan. Atau dijual. Bahkan Tuan Muda Ji Woo Ji pun marah. Bagaimana mungkin mereka tidak dimusnahkan kali ini? Cabang-cabang lain dari klan Su semuanya berteriak keras. Mereka melihat klan dari cabang utama klan Su. Mata mereka dipenuhi kegembiraan dan keserakahan yang tak bisa dijelaskan. Su Jiao Yue sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kita semua berasal dari klan yang sama. Kamu bersedia menjadi anjing orang Ji dan memperlakukan anggota klanmu seperti ini. Seorang pemuda di belakang Su Jiao Yue tiba-tiba berkata, Jiao Yue, mengapa kamu membuang-buang nafasmu pada binatang buas ini? Hanya ada satu kata untuk mereka. Bunuh. Pemuda ini mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Dia tampak berusia awal dua puluhan. Rambutnya berantakan dan dia tampak seperti orang biadab. Namun, saat orang ini berbicara, auranya sangat mengejutkan. Dia berada di puncak surga ke-9 dari alam kaisar ilahi. Orang ini adalah Sun Ki. Mendengar alamat Sun Ki, wajah Su Jiao Yue memerah. Tuan muda Sun Ki, lukamu belum sembuh. Aku, Sun Ki, bukanlah seorang tuan muda. Aku seorang budak. Namun, aku, Sun Ki, tidak akan pernah mengibaskan ekorku dan memohon belas kasihan. Aku paling membenci anjing seperti ini. Meski lukaku belum sembuh, membunuh sekelompok anjing sangatlah mudah. Sun Ki berteriak keras, mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang terbang berwarna merah darah. Ekspresi lelaki tua berjanggut itu langsung berubah. Puncak surga ke-9 dari alam kaisar ilahi. Sejak kapan cabang utama klan Su memiliki ahli seperti itu? Kemudian, dia berteriak dengan nada mendominasi, Saya bukan anggota rakyat Ji. Tidak peduli siapa Anda, tidak menghormati rakyat tertinggi Ji adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Terlebih lagi, Tuan Muda Ji Woo Ji ada di klan saya sekarang. Jika kamu berani menyentuh sehelai pun kepalaku, dia akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Tentu saja aku tahu Ji Woo Ji ada di sini. Aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan membunuh Ji Woo Ji. Sun Ki berteriak dengan dingin. Niat pedang dengan aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba meledak. Niat pedang yang menakutkan menyelimuti lelaki tua berjanggut itu dan anggota klan Su di sekitarnya. Semuanya gemetar seolah jiwa mereka akan dihancurkan oleh niat pedang yang menakutkan ini. Tiba-tiba gelombang. Seorang pria parubaya berjubah hijau berkata, Sun Ki, tunggu. Kamu goblin besar, apakah kamu mencoba menghentikanku? Sun Ki terkejut. Orang yang menghentikan Sun Ki adalah King Yu. Sebelum Su Fang pergi, dia menyuruh kami menjaga anjing-anjing orang Ji ini tetap hidup. Dia punya kegunaannya. Baiklah, kalau begitu aku akan membuat mereka tetap hidup. Sun Ki mengaktifkan pedang terbang berwarna merah darah. Aura pedang tajam keluar dan sinar pedang berlumuran darah tersapu. Aku bukan anggota rakyat Ji. Beraninya kamu. Orang tua dengan cahaya ilahi berjanggut itu berubah seketika. Dia sama sekali tidak bisa menahan serangan mengerikan Sun Ki. Aura pedang menembus istana ilahi dan menghancurkan budidayanya. Di antara ratusan ribu anggota klansu, beberapa istana ilahi mereka dihancurkan oleh aura pedang Sun Ki sementara roh yang lainnya dihancurkan oleh aura pembunuh dalam niat pedang. Dalam sekejap mata, anggota klansu di sekitar tebing menjadi jarang. Jeritan menyedihkan terdengar satu demi satu. Lebih dari separuh dari mereka tidak dapat mempertahankan penerbangannya dan jatuh ke tanah seperti pangsit. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius tak tertandingi dalam daftar emas primordial chaos, serangan kekerasan Sun Ki sangat menakutkan. Itu telah jauh melampaui batas kaisar ilahi dan mencapai tingkat dewa tertinggi yang lebih rendah. King Yu mengulurkan tangan dan meraih. Kekuatan ilahi luar angkasa meledak dan menyedot anggota klansu di udara dan di tanah ke dalam ruang internalnya. Begitu saja, anggota klansu yang dengan sepenuh hati berjanji setia kepada rakyat Ji dengan mudah ditindas oleh Sun Ki dan King Yu. Sun Ki, aku tidak menyangka kamu bisa melarikan diri dari negeri roh peristirahatan ilahi. Kamu benar-benar mengejutkanku. Sosok Ji Woo Ji perlahan muncul di langit. Nada santainya dipenuhi aura mendominasi yang tak tertandingi. Tuan muda Tian Wu, Bai Hou Lan, dan ahli yang dihidupkan kembali ini, Peng Yao, He Yao. Saya tidak menyangka bawahan Su Fang bersembunyi di bawah hidung saya. Di mana Su Fang? Keluar. 2.105. Ji Woo Ji, ini hanyalah tubuh keduamu. Mengapa kamu membutuhkan Su Fang untuk bertindak? Anda melukai saya dengan parah di tanah para dewa peristirahatan. Aku, Sun Ki, akan selalu mengingat dendam ini. Membunuh tubuh keduamu bisa dianggap sebagai balas dendam untuk hari itu. Niat membunuh Sun Ki melonjak saat dia mengaktifkan pedang terbang berwarna darah dan menyerang Ji Woo Ji. Ji Woo Ji, saya, Tuan muda Tian Wu, juga akan mengingat apa yang Anda lakukan terhadap tanah para dewa peristirahatan. Mari kita bayar semuanya hari ini. Tuan muda Tian Wu meraung sambil mengikuti Sun Ki dan menyerang Ji Woo Ji. Dia mengembangkan dao dari Realem Lord. Setelah membentuk segel, dia mengaktifkan kekuatan alam dan menyapu bersih. Ji Woo Ji, meskipun aku, Bai Hou Lan, lemah dan tahu bahwa aku bukan tandinganmu, aku tetap harus membalas dendam untuk negeri para dewa peristirahatan. Ji Woo Ji, serahkan hidupmu. Bai Hou Lan juga menyerang. Dia mengaktifkan mistisisme dao besar airnya dan menyerang Ji Woo Ji. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa kamu yang disebut jenius tiada taraf hanyalah lelucon di hadapanku. Bahkan dengan tubuh keduaku, aku masih dapat dengan mudah menekanmu. Bibir Ji Woo Ji melengkung membentuk senyuman menghina. Dia membentuk segel dengan tangannya dan kemudian menjentikannya ke udara. Bas gelombang, bas gelombang, bas gelombang. Suara dao surgawi yang beresonansi di kehampaan mengalir keluar dari jari Ji Woo Ji. Kemana pun perginya, niat membunuh dan niat pedang Sun Ki hancur lapis demi lapis. Serangan Tuan Muda Tian Wu dan Bai Hou Lan juga dihancurkan oleh suara dao surgawi. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ji Woo Ji tersenyum anggun saat riak-riak kosong keluar dari matanya. Mereka dengan cepat berubah menjadi kekuatan ilahi yang mengguncang roh primordial dan menyelimuti Sun Ki. Sun Ki merasakan roh yang dan bahkan bukaan ilahinya bergetar hebat. Roh yangnya hampir hancur dan roh primordialnya menjadi kabur dalam sekejap. Dia mengertakan gigi dan mengeluarkan seteguk darah esensi ke pedang terbang berwarna darah. Pedang terbang itu mengeluarkan suara dentang saat terbang. Baru kemudian ia menghentikan serangan roh primordial Ji Woo Ji. Namun, roh primordial Sun Ki juga terluka parah dan tidak punya pilihan selain mundur ke sisi Su Ji Aoyue. Ji Woo Ji lalu mengambil satu langkah ke depan dan menjentikan jarinya terus-menerus. Garis-garis Dao Surgawi yang bergema di udara mengeluarkan pekikan tajam saat menembus pertahanan alam Tuan Muda Tian Wu dan menembus selusin lubang di tubuh ilahi miliknya. Kemudian, Ji Woo Ji kembali melayangkan pukulan ke arah Bai Hou Lan. Bai Hou Lan merasa ruang di sekitarnya terbelenggu. Tepat setelah itu, dia mendengar ledakan. Semburan energi meledak dan menghantam Bai Hou Lan, menghancurkan tubuhnya dari pinggang ke bawah. Dia terluka parah. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, Ji Woo Ji telah melukai tiga ahli yang tiada taranya. Kekuatannya sebenarnya sekuat ini. Dan ini hanyalah tubuh kedua Ji Woo Ji. Jika keenam tubuh itu menyatu, betapa menakjubkan kekuatannya. Ji Woo Ji mengambil satu langkah di udara dan tiba di atas Tuan Muda Tian Wu. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan, dan kekuatan dewa yang menakjubkan membelenggu Tuan Muda Tian Wu hingga dia tidak bisa bergerak. Kemudian, Ji Woo Ji menginjakan kakinya ke kepala Tuan Muda Tian Wu. Tuan Muda Tian Wu memuntahkan setegup darah. Dia berjuang di bawah kaki Ji Woo Ji tetapi tidak dapat melepaskan diri. Ji Woo Ji berkata dengan acu-ta'acu, semut hanya memenuhi syarat untuk diinjak olehku. Tuan Muda Tian Wu sudah terluka parah. Sekarang dia dipermalukan oleh Ji Woo Ji, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Sungguh arogan Ji Woo Ji. King Yu mengeluarkan raungan liar dan melepaskan kemampuan khusus bawaannya. Dia menyerang Ji Woo Ji dengan aura iblis yang mengerikan. Bai Ling dan Raja Mati juga menyerang bersama. Ekspresi Ji Woo Ji berubah serius. Roh primordialnya keluar dari matanya dan membentuk aura roh primordial yang menakutkan setinggi seratus kaki. Itu hancur menuju Raja Mati. Tubuh kedua Ji Woo Ji mengembangkan dao besar roh primordial. Roh primordialnya tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga mampu mengeluarkan kemampuan khusus roh primordial tertinggi. Kekuatan Raja Mati saat ini sebanding dengan dewa tertinggi tingkat rendah. Namun, kekuatan roh primordialnya jauh lebih rendah daripada kekuatan Ji Woo Ji. Sebelum dia bisa melepaskan kekuatan sucinya, bukaan ilahi miliknya terasa seperti terkena banjir gunung. Dia langsung terhuyung dan jatuh ke tanah. King Yu membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya iblis. Itu berubah menjadi angin puyuh dan kekuatan ilahi yang menakjubkan yang dapat merobek kekosongan menyelimuti Ji Woo Ji. Bai Ling juga mengaktifkan cincin kekacauan dan menyerbu ke arah Ji Woo Ji dengan momentum besar. Jadi, kamu adalah penerus penguasa langit kekacauan. Jika penguasa langit kekacauan berani melawan rakyat Ji, bahkan dia pun tidak akan bisa lolos dari kematian. Apalagi burung bangau kecil sepertimu. Ji Woo Ji mendengus. Tubuh dewanya tiba-tiba bergetar dengan cara yang aneh dan dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Dia berubah menjadi keberadaan seperti suara yang aneh dan menyatu dengan langit dan bumi. Meskipun serangan King Yu dan Bai Ling sangat kuat, mereka tidak dapat melukai suara tak berbentuk itu. Ji Woo Ji, yang berbentuk gelombang suara, sepertinya telah menghilang ke udara. Pada saat berikutnya, dia muncul di belakang King Yu dan mengembunkan telapak tangan dalam bentuk gelombang suara dari ketiadaan. Dia menempelkannya ke punggung King Yu. Engah gelombang. Pertahanan ke iblis King Yu hanya berhasil mengalihkan sedikit serangan aneh Ji Woo Ji. Organ dalamnya hancur dan bahkan hatinya pun hancur. King Yu menjerit kesakitan dan mengeluarkan seteguk darah dengan potongan organ dalamnya. Dia jatuh ke tanah seperti layang-layang yang talinya putus. Sosok Ji Woo Ji akhirnya muncul. Saudara King Yu. Mata Bai Ling langsung memerah. Dia telah mengikuti Su Fang bersama King Yu sampai sekarang. Mereka bahkan lebih dekat dibandingkan saudara kandung. Melihat King Yu terluka parah, hati Bai Ling diliputi kesedihan dan kemarahan. Dia mengaktifkan Chaos Ring dan menyerang Ji Woo Ji dengan gila-gilaan. Ku dengar Su Fang memiliki dua bawahan Big Goblin yang sangat dekat dengannya. Jika aku membunuh kalian berdua, dia pasti akan merasa sangat kesakitan, bukan? Ekspresi kejam muncul di wajah tampan Ji Woo Ji. Dia tersenyum kejam dan sosoknya bersinar. Dia berubah menjadi gelombang suara dan mengabaikan serangan Bai Ling. Dia langsung muncul di depan Bai Ling dan mengembunkan telapak tangannya untuk meraih Bai Ling. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di depan Bai Ling. Dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut menepuk telapak tangan Ji Woo Ji. Telapak tangan yang terbentuk oleh gelombang suara langsung hancur. Ji Woo Ji menjerit kesakitan dan terhuyung. Dia kembali dari kondisi gelombang suara tak berbentuk ke kondisi fisik normalnya. Wajahnya pucat dan auranya jauh lebih lemah. Jelas sekali dia menderita kerugian besar. Dia menoleh. Dia melihat seorang pria parubaya berdiri di depan Bai Ling. Pria parubaya itu tidak terlalu tinggi. Dia memiliki wajah persegi dan janggut yang tidak dicukur. Dia tampak seperti orang miskin. Namun, auranya tidak berbentuk. Bahkan dengan kekuatan Ji Woo Ji, dia tidak bisa merasakan keberadaannya. Matanya yang tanpa jiwa memberikan perasaan menakutkan seperti terjebak dalam kehampaan yang kacau dan kehilangan kesadaran. Ji Woo Ji, kamu tahu bahwa dia adalah muridku dan kamu masih berani menyakitinya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu orang Ji dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Pria parubaya itu berkata dengan malas. Namun, ada rasa otoritas tertinggi dalam nada bicaranya. Orang tua, jika kamu datang terlambat, kamu harus mengambil mayatku. Bai Ling berkata dengan marah kepada pria parubaya itu. Penguasa kekacauan. Pria parubaya yang melihat ke bawah dan keluar ini sebenarnya adalah guru Bai Ling, Raja Surgawi Kekacauan. Penguasa kekacauan memandang Bai Ling tanpa daya. Bango kecil, kamu berlarian sepanjang hari. Sekarang kamu menderita kerugian, kan? Bai Ling berkata dengan sedih, bocah cantik brengsek ini menyakiti temanku dan hampir membunuhku. Cepat balas dendam padaku. Kalau tidak, kamu bisa mencari murid lain. Muridku yang baik, jangan khawatir. Karena kamu berani menyakiti muridku, aku pasti akan membuatmu membayar 10 kali lipat harganya. Penguasa kekacauan tersenyum dan menghibur Bai Ling. Lalu, dia menatap Ji Woo Ji dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Sebuah bayangan keluar dari mata penguasa surga kekacauan. Itu dengan cepat berubah menjadi cetakan telapak tangan dan jatuh pada Ji Woo Ji. Dalam sekejap, Ji Woo Ji merasa bahwa kekuatan Dao Surgawi di sekitarnya dan hukum pengoperasian Dao Surgawi telah menjadi sangat kacau. Seolah-olah dia berada dalam ruang waktu yang kacau dan sulit untuk menggunakan kemampuannya. Saat Ji Woo Ji putus asa, sebuah suara halus datang dari kehampaan. Lord of Chaos, tidak apa-apa jika kamu sombong di domain bintang lain. Namun, kamu benar-benar berani menyerang kejeniusan orang Ji kita di dunia ilahi suara surgawi. Jangan bilang padaku bahwa tidak ada orang lain di orang Ji. Saat suara itu bergema, telapak tangan Lord of Chaos hancur selapis demi selapis. Pada akhirnya, itu berubah menjadi ketiadaan dan serangan kuat itu menghilang. Ji Lai. Citra sedih Lord of Chaos terhapus. Auranya yang ganas dan kacau meledak dan melindungi Bai Ling di belakangnya. Seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Ji Lai adalah nenek moyang ketiga rakyat Ji. Kekuatannya melampaui kekuatan penguasa wilayah. Selain itu, serangannya kejam dan mendominasi. Dia adalah seorang ahli terkenal yang tiada tarannya di alam semesta. Penguasa kekacauan baru saja menerobos belenggu kultivasi dan mencapai tingkat penguasa wilayah. Meskipun Tao of Chaos yang dia pegang sangat kuat, dia jelas bukan tandingan Ji Lai. Selain itu, ini adalah wilayah rakyat Ji. Bagaimana mungkin penguasa kekacauan tidak takut? Untung saja tubuh asli Ji Lai tidak muncul. Sebaliknya, dia menggunakan kemampuan tertinggi untuk menampilkan kemampuan yang kuat melintasi kehampaan yang tak terbatas. Ji Lai, kali ini, murid Ji pepelmu yang ingin menyakiti muridku. Penguasa kekacauan berkata dengan suara yang dalam. Suara agung Ji Lai terdengar lagi dari kehampaan. Orang Ji akan memberimu wajah kali ini. Bawa muridmu dan tinggalkan dunia ilahi suara surgawi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Jika kamu membuat marah orang Ji tertinggi, bukan hanya kamu dan muridmu, tetapi juga muridmu Chaos Divine World juga akan dihancurkan. Penguasa kekacauan mendengus dingin. Namun, ada keraguan di matanya. Bai Ling berkata dengan cemas, Orang tua, jangan bilang kamu takut pada orang Ji. Penguasa kekacauan tersenyum pahit. Di alam semesta, berapa banyak orang yang tidak takut pada orang Ji. Demi penguasa kekacauan, aku akan mengampuni bangau kecil ini. Sedangkan yang lainnya, Ji Uji mengulurkan tangan kanannya dan meraiking Yu dari tanah. Astaga, astaga. Su Osh, Sun Ki, Tuan Muda Tianwu, Bai Houlan, Su Jiao Yue, dan ayahnya semuanya ditarik ke sisi Ji Uji. Siapapun yang berhubungan dengan Su Fang harus mati. Ji Uji tersenyum tipis. Matanya bersinar karena kedinginan dan kekejaman. Ji Uji, beraninya kamu. Bai Ling mengaktifkan Chaos Ring lagi dan menyerang Ji Uji. Namun, dia tertahan oleh aura dewa penguasa kekacauan. Tiba-tiba, aura ilahi Ji Uji berubah. Alis Lord of Chaos juga berkerut. Dia melihat kehampaan di depannya dengan heran. Di saat berikutnya, ruang tiba-tiba berfluktuasi. Pelangi emas menerobos langit. 2.106 Su Fang Mata Ji Uji sedikit menyipit. Segera setelah merasakan aura Su Fang, mata Ji Uji bersinar karena keheranan. Dewa tertinggi surga kedua. Dia sebenarnya telah maju ke dewa tertinggi surga kedua dalam waktu yang begitu singkat. Dia adalah Su Fang. Raja kekacauan surgawi menilai Su Fang dengan rasa ingin tahu. Bai Ling menjawab dengan bangga, Benar. Dia adalah adikku Su Fang. Mata raja surgawi dari kekacauan bersinar dengan cahaya yang aneh. Dia telah naik ke dunia segudang selama kurang dari 200 ribu tahun dan telah mencapai ketinggian seperti itu. Bahkan aku, yang telah bereinkarnasi, lebih rendah darinya. Seorang jenius yang tiada taranya. Anak ini memang layak menyandang gelar ajenius yang tiada taranya. Bai Ling berkata, Orang tua, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Nanti, kamu harus menyelamatkan adikku bagaimanapun caranya. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengakui kamu sebagai tuanku. Lapisan keringat merembes keluar dari dahi raja surgawi dari kekacauan. Dia tersenyum pahit dan berkata, Bango kecil, bukannya aku tidak ingin menyelamatkannya. Hanya saja aku tidak berdaya. Jika kamu tidak menyelamatkannya, aku yang akan menyelamatkannya. Bai Ling berkata dengan tegas. Ji Uji memandang Su Fang dan menunjukkan senyuman elegan. Kamu ternyata bisa bertahan hidup di dunia raja pelangi emas. Ini benar-benar sulit dipercaya. Sepertinya ini adalah kehendak langit. Ia ingin kamu mati di tanganku. Cahaya ilahi Su Fang menyapu King Yu, Tuan Muda Tianwu, dan yang lainnya. Merasakan luka mereka, matanya langsung membeku. Terutama King Yu. Hatinya hancur dan dia berada di ambang kematian. Cedera serius seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dari dunia kecil hingga dunia besar. Hal ini menyebabkan hati Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh yang dahsyat saat ini. Setelah meninggalkan dunia kecil yang sunyi itu, Su Fang mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit dan bergegas menuju kota pelangi void. Tanpa diduga, dia masih terlambat satu langkah. Namun, hal itu belum terlambat. Semuanya masih bisa diselamatkan. Itu semua berkat inti jiwa dan inti jiwa kedua berada di ruang yang tidak terlalu jauh dari kota Rainbow Void sehingga inti jiwa dan inti jiwa kedua telah memperoleh koneksi, memungkinkan dia untuk mengetahui situasi di sini, dan itulah sebabnya dia mengabaikan segalanya dan mendesak pesawat ulang-alik pelangi yang menghancurkan surga untuk bergegas ke sini. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bai Ling buru-buru mengirimkan pesan telepati kepada Su Fang. Su Fang, cepat pergi. Pakar rakyat Ji, Ji Lai, yang menyerangmu terakhir kali, sedang memperhatikan tempat ini sekarang. Dia mungkin melintasi perbatasan kapan saja untuk membunuhmu. Ketika saatnya tiba, bahkan kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tuan muda Tianwu meraung, Su Fang, tinggalkan tempat ini. Meninggalkan. Bahkan jika kamu ingin pergi, kamu harus membunuh tiruan Ji Woo Ji ini terlebih dahulu. Su Fang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan misteri surgawi dan merasakan tatapan Ji Lai dari kehampaan. Dengan cibiran menghina, Su Fang berjalan selangkah demi selangkah menuju Ji Woo Ji. Ji Woo Ji berkata, Su Fang, kamu akhirnya berani melawanku secara langsung. Su Fang berkata dengan nada mengejek, jika kamu tidak mendapat dukungan Ji Lai, apa hakmu untuk melawanku hanya dengan klon. Semut, kamu berani meremehkanku. Ji Woo Ji selalu menganggap dirinya sebagai keajaiban nomor satu di berbagai dunia. Tidak ada yang berani meremehkannya seperti ini. Diremehkan oleh Su Fang, dia langsung terkejut dan marah. Suara Ji Lai terdengar samar, Su Fang, aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung dengan keajaiban rasku. Aku berjanji tidak akan ikut campur. Su Fang menganggup dan berkata, itu bagus. Saya ingin melihat apa hak Anda untuk menjadi begitu sombong di depan saya. Ayo, uji kemampuannya. Suara Ji Woo Ji dipenuhi dengan niat membunuh. Astaga, astaga. Hampir seratus ahli rakyat Ji dan dewa sejati yang direkrut oleh rakyat Ji, totalnya lebih dari 400 orang, menyerang Su Fang. Ji Woo Ji pada dasarnya berhati-hati. Melihat kekuatan Su Fang telah meningkat ke tingkat dewa tertinggi surga kedua dan mampu melarikan diri dari harta raja pelangi emas, Ji Woo Ji merasa sedikit takut. Oleh karena itu, dia mengirimkan orang Ji dan para ahli yang direkrut untuk menguji kekuatan Su Fang. Apakah kamu berencana untuk bersaing dalam jumlah? Su Fang tersenyum dingin. Dengan lambayan tangannya, Su An Guang muncul dari telapak tangan kanannya. Semua ahli dan Big Goblin di bawahnya dibebaskan. Kekuatan salah satu pakar ini dan Big Goblin secara alami tidak ada artinya di mata pakar seperti Ji Woo Ji dan penguasa kekacauan. Namun, jumlahnya hampir 100 ribu, dan semuanya adalah elit. Dilihat dari aura mereka, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada dewa sejati pada level yang sama. Mereka jelas merupakan kekuatan yang sangat kuat di berbagai dunia. Su Fang berteriak dengan tegas, jangan biarkan siapapun hidup. Ya Tuan. Pan Zong dan ahli lainnya menangkupkan tangan mereka dan membungkuk pada Su Fang. Kemudian, mereka melepaskan aura mengerikan mereka pada saat yang sama dan menyerang 400 lebih orang Ji dan para ahli yang mereka rekrut. Ji Peppel yang agresif dan para ahli yang merekrut mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Bukankah terlalu berlebihan jika 100 ribu orang melawan 400 orang? Bagaimana orang Ji dan para ahli yang mereka rekrut masih memiliki semangat juang yang tersisa? Mereka berbalik dan ingin melarikan diri. Membunuh. Pan Zong berteriak dengan marah. Auranya seperti gelombang pasang dan menelan 400 lebih ahli. Seketika, jeritan kesakitan terdengar. 400 lebih ahli langsung dikalahkan dan menderita banyak korban. Hanya selusin ahli yang sedikit lebih kuat berhasil melarikan diri karena keberuntungan. Penumpasan. Adegan ini benar-benar menghancurkan. Itu sangat kuat dan mendominasi. Rasanya seperti menggunakan palu godam untuk membunuh seekor ayam. Itu membuat gunung dari sarang tikus mondok. Su Fang ingin menggunakan metode yang mendominasi untuk menyerang balik orang Ji dengan kejam. Su Fang, kamu akhirnya membuatku merasa sedikit terancam. Sekarang, kamu memenuhi syarat agar aku menggunakan kekuatan penuhku untuk menghadapimu. Ji Woo Ji tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangan dan meraih King Yu di tangannya. Agar tidak mengganggumu, aku akan membunuh temanmu terlebih dahulu. Dengan cara ini, kamu akan bisa melawanku dengan seluruh kekuatanmu. Ji Woo Ji, kamu melakukan ini hanya untuk memperkuat tekadku untuk membunuhmu. Aku akan membuatmu menyesali tindakanmu selamanya. Mata Su Fang menjadi semakin dingin. Dia dengan cepat membentuk segel tangan dan gelombang energi Time Dao menyebar. Bahkan jika kamu kuat, kamu tidak akan bisa menyelamatkan temanmu. Bibir Ji Woo Ji melengkung membentuk senyuman menghina. Namun, di saat berikutnya, bayangan berwarna merah darah muncul dari kehampaan dan menerkam punggung Ji Woo Ji. Cahaya ilahi Ji Woo Ji berubah seketika. Dia tidak lagi peduli pada King Yu. Sosoknya melintas dan langsung muncul ribuan kaki jauhnya. Kelon bayangan darah Su Fang meleset dari sasarannya dan menghilang ke dalam kehampaan lagi. Ji Woo Ji berteriak dengan marah, Su Fang, aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Sebelum dia selesai berbicara, Su Fang membentuk segel tangan dan gelombang energi Time Dao menyelimuti Ji Woo Ji dan sekitarnya. Aliran waktu tiba-tiba melambat. Waktu berlalu dalam sekejap dan menjadi beberapa hari. Energi waktu Dao, tiga musim gugur dalam sehari. Cahaya ilahi Ji Woo Ji sedikit berubah. Kekuatan waktu meledak dan menetralkan energi Time Dao Su Fang. Astaga, astaga. Su Fang melambaikan tangannya dan memanggil tiga raksasa yang tingginya ribuan kaki. Mereka menerkam ke arah Ji Woo Ji. Mereka adalah tiga raksasa kekacauan yang telah ditundukkan oleh roh primordial kedua Su Fang. Masing-masing dari tiga raksasa kekacauan memiliki kekuatan dewa tertinggi yang lebih rendah. Terlebih lagi, pertahanan fisik mereka sangat kuat. Meskipun itu tidak cukup untuk menekan Ji Woo Ji, mereka masih menyebabkan banyak masalah baginya. Su Fang berada di kejauhan dan terus-menerus menggunakan kekuatan sucinya untuk mencegah Ji Woo Ji melarikan diri. Sepertinya dia berniat melelahkan Ji Woo Ji sampai mati. Su Fang, kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapiku secara langsung. Ji Woo Ji mengetahui niat Su Fang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Mau mu. Tubuh Su Fang meledak dengan suara letupan. Arus listrik emas mengalir ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya tumbuh dengan pesat dan berubah menjadi raksasa setinggi seribu kaki yang tampak seperti dewa perang. Ji Woo Ji, kamu terus memanggilku semut dan sengaja pergi ke Blue Dom Sterry Domain hanya untuk menghancurkan Daoh Harku. Sudah waktunya bagimu untuk merasakan bagaimana rasanya dihancurkan seperti semut. Su Fang maju selangkah dan ruangan bergetar di bawah langkah kakinya. Dia langsung tiba seribu kaki jauhnya dari Ji Woo Ji. Kemudian, lengannya tiba-tiba melebar dan menjulur ke arah Ji Woo Ji. Tangan emas raksasa yang berukuran puluhan kaki tiba-tiba meremas ke arah Ji Woo Ji. Ruang itu terjepit oleh kekuatan yang sangat besar dan terjadi getaran yang menakutkan serta suara robekan. Kekuatan belenggu yang menakjubkan terpancar dari telapak tangan, membuat Ji Woo Ji sulit menggunakan kekuatan sucinya. Ji Woo Ji, kamu memiliki total enam inkarnasi. Inkarnasi pertama telah kulahap. Hari ini, aku akan menghancurkan inkarnasi keduamu. Selanjutnya, aku akan membunuh empat inkarnasimu yang tersisa satu persatu dan membiarkanmu merasakan sakitnya dihancurkan. Telapak tangan Su Fang perlahan menyusut. Tekanan agung menyebabkan tubuh dewa Ji Woo Ji hancur selapis demi selapis. Darah berceceran di mana-mana dan itu adalah pemandangan yang tragis. Su Fang, jika kamu berani membunuh inkarnasi kedua Ji Woo Ji, aku akan mengambil nyawamu. Patriar ketiga rakyat Ji, suara marah Jilai datang dari kehampaan. Apakah menurutmu aku tidak akan berani? Su Fang mencibir dengan dominan dan mengecilkan telapak tangannya. Kamu mendekati kematian. Roh primordial menerobos kehampaan dan dengan cepat mengembun menjadi roh yang. Itu adalah Jilai yang hidup. Roh yang Jilai dengan cepat membentuk segel Dharma yang mengejutkan. Suara kehampaan bergetar dan kekuatan suci roh primordial yang luas dan ilusi mengalir menuju kepala Su Fang. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang agung dan suci melintas di atas kepala Su Fang dan memadat menjadi primordial roh setinggi 100 kaki. Aura misterius dan kuno dengan cepat membentuk kekuatan suci pelindung yang menyelimuti Su Fang dan memblokir serangan roh primordial Jilai. Gulungan emas kekacauan primordial Gulungan emas primordial Chaos saat ini 10 kali lebih besar dari sebelumnya dan juga memiliki kekuatan perlindungan roh primordial. Serangan roh primordial Jilai juga efektif. Primordial Chaos Golden Roll, aku akhirnya bisa menggunakanmu sekali ini. Su Fang sepertinya sudah menduga hal ini. Saat berikutnya, Su Fang mengepalkan tangannya. Patriar ketiga, selamatkan aku. Saat itulah Ji Woo Ji panik dan berteriak keras. Namun, semuanya sudah terlambat. Puff! Tubuh Dewa Ji Woo Ji hancur dan darah berceceran di mana-mana. Astaga! Roh primordial Ji Woo Ji keluar dari telapak tangan Su Fang dan dengan cepat mengembun menjadi roh yang sebelum menerkam ke arah glabela Su Fang. Cloning Ji Woo Ji mengembangkan dao besar roh primordial. Meskipun tubuh sucinya hancur dan kekuatannya sangat berkurang, roh yang miliknya masih sangat kuat. Bukankah terlalu mudah bagimu untuk membunuh salah satu klonmu saja? Bibir Su Fang membentuk senyuman menyeramkan saat kilat ilusi melonjak di matanya. Kemudian, kekuatan ilahi tertinggi dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, Guntur Takdir, meledak dari matanya. Ternyata dia tidak hanya ingin membunuh klon Ji Woo Ji, tapi dia juga ingin menggunakan Thunder of Destiny untuk melukai para tubuh asli Ji Woo Ji. 2.107 Tubuh pertama Ji Woo Ji telah dilahap oleh Su Fang. Sekarang, tubuh keduanya juga telah dibunuh oleh Su Fang dengan cara yang sangat mendominasi. Su Fang dengan cepat pulih dari kondisi raksasanya ke kondisi normal di bawah tatapan kaget semua orang. Su Fang telah berhasil membentuk 65 meridian yang menggunakan tubuh intan raksasa masih menghabiskan banyak energi, tetapi dibandingkan sebelumnya, itu sudah jauh berbeda. Dia hanya tampak sedikit pucat. Tuan itu perkasa. Pan Zhong berteriak keras. Para ahli lainnya dan Big Goblin juga bersorak gembira, suara mereka menggetarkan langit. Penguasa langit kekacauan dan Dewa Matahari Terik Ji menatap tajam kegulungan emas kekacauan di atas kepala Su Fang. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Saudara King Yu Su Fang mengabaikan Chaos Golden Roll. Setelah memasukkan ketiga raksasa kekacauan ke dalam tubuhnya, dia terbang ke sisi King Yu. Setelah memeriksa luka King Yu, Su Fang langsung marah. Selain cedera King Yu lainnya, yang fatal adalah jantungnya. Hampir seluruhnya hancur. Hati adalah sumber segala kehidupan. Makhluk ilahi dan goblin besar memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat, namun begitu hati mereka hancur, hampir mustahil untuk pulih. Ji Woo Ji, aku, Su Fang, akan membuatmu membayar seratus kali lipat atas perbuatanmu hari ini. Su Fang terkejut dan marah karena King Yu berada di ambang kematian. Dia buru-buru menyimpan King Yu di dunia batinnya. Pada saat yang sama, dia mengekstraksi gumpalan Cao Tiki dari mutiara kekacauan dan kekuatan sembilan matahari serta aura kehidupan dalam kristal darah. Esensi kehidupan dalam kristal darah dimurnikan oleh Su Fang setelah dia membunuh Raja Wali Emas dari ras dewa Raja Wali Surgawi. Bersama dengan kekuatan sembilan matahari dan Cao Tiki, hal itu memiliki efek yang sangat besar dalam memulihkan kekuatan hidup. Aura lemah King Yu akhirnya pulih sedikit. Meskipun dia masih sangat lemah, dia untuk sementara terbebas dari bahaya kematian. Su Fang menghela nafas lega, tapi dia tidak berani gegabuh. Dia menggunakan dao besar waktu untuk menutup luka King Yu agar tidak bertambah parah. Setelah merenung sejenak, Su Fang berpikir, Jika saya ingin King Yu pulih sepenuhnya, saya hanya bisa meminta bantuan senior Seng Wu Ji. Dia berkultivasi dalam grandao kehidupan, jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk membantu pemulihan King Yu. Selanjutnya, Su Fang membagikan pil tersebut kepada Sun Qi, Tuan Muda Tianwu, Bai Hou Lan, dan yang lainnya. Ini bukan pil biasa, tapi cairan roh yang diencerkan dari pil Sein Good Fortune. Ini adalah pil Sein Good Fortune terakhir yang dimiliki Su Fang. Pada saat yang sama, Cao Tiki dalam Chaos Essence Perl juga dihilangkan. Masing-masing dari mereka menerima untayan Cao Tiki, yang awalnya tidak banyak, dan sekarang sudah habis seluruhnya. Bahkan raja mayat hidup pun terluka parah. Dia dibawa ke dunia batin Su Fang dan diberi kristal darah untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kali ini, bawahan yang ditinggalkan Su Fang di kota Pelangi Desolate bisa dikatakan menderita kerugian besar. Untungnya, tidak ada korban jiwa. Kakak Fang Yue. Su Jiao Yue berseru dengan takut-takut. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Jelas sekali, adegan Su Fang membunuh klon Ji Wu Ji berdampak kuat padanya. Ayah Su Jiao Yue juga menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Namun, Su Fang mengeluarkan aura ilahi dan menghentikannya. Aku akan memberitahumu nanti. Orang Ji. Su Fang memandang Dewa Matahari Ji Liang dengan nyala api di matanya. Kali ini, itu jauh dari cukup untuk membunuh satu klon Ji Wu Ji saja. Dia harus membuat rakyat Ji membayar harga yang lebih mahal. Dewa Matahari Ji Liang perlahan terbang. Melihat gulungan emas esensi kekacauan yang belum menghilang di atas kepala Su Fang, Ji Liang menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Bolehkah aku tahu siapa yang menjaga Chaos Essence Golden Roll? Tolong tunjukkan dirimu. Di Chaos Essence Golden Roll, cahaya kemasan bersinar dan memadat menjadi sosok seorang pemuda. Pemuda ini tampak berusia dua puluhan. Rambutnya acak-acakan dan penampilannya sangat biasa. Ada pola kilat perak yang aneh di antara alisnya. Namun, ketika pemuda yang sangat biasa ini muncul, semua orang, termasuk Ji Liang dan penguasa kekacauan surgawi, merasakan pikiran mereka meledak saat mereka melihatnya. Seolah-olah seratus ribu thunderbolt meledak di kepala mereka pada saat yang bersamaan. Tubuh mereka langsung menjadi dingin. Energi ilahi dan roh primordial mereka berhenti beredar. Napas mereka bertambah cepat dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tunduk pada sosok ini. Su Fang berada di bawah Chaos Essence Golden Roll dan dilindungi oleh aura ilahi dari Chaos Essence Golden Roll. Dia tidak terpengaruh oleh pemuda ini. Yang lainnya berlutut dan membungkuk seolah-olah mereka sedang membungkuk kepada Su Fang. Namun, Su Fang juga merasakan aura orang ini. Hatinya langsung kacau balau. Siapa orang ini? Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa saya perkirakan. Dia harus mampu melampaui Azure Flem C. Ji Saner, apakah kamu berani melanggar aturan besi yang ditetapkan oleh semua makhluk tertinggi di alam semesta dan menyerang seorang jenius tiada taraf di Chaos Essence Golden Roll? Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh. Nada santainya seperti sambaran petir yang menghantam jilai. Roh yangnya segera bergetar dan roh primordialnya runtuh. Saya tidak tahu bahwa penjaga gulungan emas esensi kekacauan adalah Kaisar Sang Kiyu. Mohon maafkan saya, yang spirit jilai berkata dengan suara gemetar. Kaisar Sang Kiyu. Mendengar nama ini, yang lain tidak merasakan sesuatu yang aneh. Namun, tubuh penguasa kekacauan surgawi bergetar. Rasa hormat di matanya menjadi lebih kuat. Su Fang diam-diam menyampaikan pikirannya kepada Raja Pelangi Emas. Raja Pelangi Emas, keberadaan macam apa Kaisar Sang Kiyu itu? Tampaknya dia sangat kuat. Ini tidak hanya sangat kuat. Kaisar Sang Kiyu secara langsung adalah penguasa alam semesta. Raja Pelangi Emas yang sangat arogan juga kagum pada Kaisar Sang Kiyu. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun dalam suara roh primordialnya. Saat Anda mencapai level penguasa wilayah, Anda akan mengetahui bahwa di alam semesta, di atas penguasa wilayah adalah Dewa Penguasa. Leluhur ketiga rakyat ji, jilai, termasuk dalam level ini. Di atas Dewa Penguasa adalah Kaisar Sang Kiyu yang tertinggi. Kecuali beberapa eksistensi tertinggi di dunia Dewa Kuno, Kaisar Sang Kiyu sudah menjadi eksistensi teratas di seluruh dunia Dewa. Tidak termasuk dunia Dewa Kuno, hanya ada 13 Kaisar Sang Kiyu di alam semesta. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang menakutkan untuk dengan mudah menghancurkan area bintang dan bahkan mengendalikan jalan surgawi. Kaisar Sang Kiyu adalah salah satu dari 13 Kaisar Agung di alam semesta. Saya tidak menyangka dia akan melindungi Anda secara pribadi. Wah, saya tidak tahu keberuntungan besar apa yang Anda miliki. Kata-kata Raja Pelangi Emas membuat Sufang memahami seperti apa keberadaan Kaisar Sang Kiyu. Meskipun dia terkejut, dia juga sangat gembira. Penampilan Sufang dalam pertempuran anak ilahi di area bintang Kuba Azure sangat mengagumkan. Oleh karena itu, saya secara pribadi telah melindunginya. Jika ada ahli di atas penguasa wilayah yang menyerangnya, saya akan menganggapnya sebagai sebuah provokasi. Tidak peduli kekuatan atau kekuatan mana yang ahli asalmu, aku akan membunuhmu. Nada suara Kaisar Sang Kiyu tiba-tiba menjadi galak, dan matanya menatap ke arah Roh Matahari Jilai. Roh Matahari Jilai tiba-tiba hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Sufang kembali terkejut. Pandangan saja sudah cukup untuk membuat dunia runtuh. Pikiran adalah kehendak jalan surgawi. Ini adalah Kaisar Tertinggi Sang Kiyu. Suara mendesing gelombang. Sesosok menerobos udara, itu Jilai, tapi kali ini bukan Roh Mataharinya, tapi tubuh aslinya. Jilai berlutut dengan hormat. Kaisar Sang Kiyu, harap tenang. Setelah membunuh salah satu Roh Matahari Jilai, dia secara pribadi datang untuk meminta maaf. Kaisar Sang Kiyu sangat mendominasi. Seorang ahli tak tertandingi seperti penguasa wilayah sama patuhnya seperti anjing di depan Kaisar Sang Kiyu. Melihat pemandangan ini, darah Sufang mendidih dan dia terpesona. Kaisar Sang Kiyu tidak lagi memperhatikan Jilai dan memandang Sufang. Bakatmu sungguh luar biasa. Jangan sampai kamu kecewa. Dengan saya yang melindungi Anda secara pribadi, Anda tidak perlu khawatir tentang pakar tiada taraf yang menargetkan Anda. Namun, ada beberapa risiko yang harus Anda hadapi sendiri. Jangan mengandalkanku untuk segalanya. Terima kasih, Kaisar Sang Kiyu. Sufang buru-buru membungkuk dalam-dalam pada bayangan di daftar emas primordial keos. Kemudian, Sufang mau tidak mau bertanya, Kaisar Sang Kiyu, apakah ahli di atas penguasa wilayah benar-benar tidak berani menyerangku? Tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakan kata-kataku. Kaisar Sang Kiyu tersenyum tipis. Datanglah ke Yuan Tiangong dan fokuslah pada peningkatan kultifasi Anda. Segera, bayangan itu meledak menjadi suan guang emas dan menghilang ke dalam daftar emas primordial keos. Daftar emas primordial keos juga menghilang ke dalam ketiadaan. Jilai menghela nafas lega seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Jika Kaisar Sang Kiyu benar-benar mengabaikan statusnya dan membunuhnya, itu semudah membunuh seekor semut. Orang ji bahkan tidak berani kentut. Jilai menatap tajam ke arah Sufang dan hendak pergi. Saat ini, Sufang tiba-tiba berkata, Kaisar Sang Kiyu, mohon tunggu. Di alam ilahi kubah biru, saya pernah mengatakan kepada Anda bahwa saya akan melakukan perjalanan ke orang ji dalam waktu 1 juta tahun untuk menyelesaikan masalah dengan orang ji. Sekarang, saya merasa 1 juta tahun itu terlalu lama. Saya telah memutuskan untuk mengunjungi orang ji dalam waktu dekat. Jilai sangat marah hingga dia tertawa. Sufang, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu mendapat dukungan Kaisar Sang Kiyu. Daftar emas primordial keos hanya akan melindungi Anda jika Anda diserang oleh ahli di atas level penguasa wilayah. Bahkan jika orang ji tidak mengirimkan ahli di atas level penguasa wilayah, ada banyak orang yang bisa membunuhmu. Kalau begitu, Kaisar Sang Kiyu tidak perlu khawatir. Kemudian, Sufang mendengus tanpa alasan. Kaisar Sang Kiyu, sebelum saya pergi, saya telah menyiapkan hadiah kecil untuk Anda. Mohon jangan membencinya dan bawalah itu bersama Anda. Sufang, apakah kamu mencoba memprovokasiku? Jilai berkata dengan marah. Tiba-tiba, sesosok melompat ke arah Sufang. Sufang, beraninya kamu bersikap kasar kepada nenek moyang ketiga rakyat Ji. Bagaimana aku bisa menoleransi hal ini? Jiang. Jiang belum muncul sejak Jiwu Ji bergerak. Jiang tidak menyangka dia tiba-tiba muncul sekarang. Jiang, tidak ada gunanya terlibat denganku. Kembalilah ke orang Ji bersamaku. Jiay mengangkat alis putihnya dan melambaikan tangannya untuk melepaskan gelombang kekuatan ilahi yang menyedot Jiang ke dalam ruang di dalam tubuhnya. Kemudian, Jiay melangkah ke dalam kehampaan dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, Sufang tiba-tiba berkata, Kaisar Sang Kiyu, semoga perjalananmu aman. Sufang, kamu bocah tercelah. Aku pasti akan membunuhmu. Ah. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya ilahi Jiay berubah seketika. Kemudian, suara teredam keluar dari tubuhnya. Seolah-olah guntur yang mengejutkan meledak di tubuhnya. Sebuah lubang besar muncul di perut Jiang. Darah dan organ dalam muncrat, dan retakan muncul di sekujur tubuhnya. 2.108 Ruang di sekitarnya juga bergetar hebat. Jiay yang tengah melarikan diri terkena kekuatan ruang. Itu adalah bencana demi bencana. Dia tersedot ke dalam arus ruang yang kacau dan menghilang tanpa jejak. Jiay sangat kuat, tapi dia sekarang dalam kondisi terluka parah. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan lapisan kulitnya setelah tersedot ke dalam turbulensi kehampaan. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Semua orang tercengang. Penguasa kekacauan juga terkejut dan terkejut. Dia memandang Su Fang dengan kaget. Seorang ahli tak tertandingi yang melampaui penguasa wilayah sebenarnya telah terluka parah tanpa alasan atau alasan. Betapa tidak terbayangkannya hal ini. Banyak bawahannya memandang Su Fang dengan mata penuh rasa hormat dan tidak percaya. Saat ini, mereka dikejutkan oleh Su Fang. Astaga! Suan Guang Hitam menerobos udara dan memasuki bukaan ilahi Su Fang dari sela-sela alisnya. Itu adalah roh primordial kedua miliknya. Ini adalah hadiah yang Su Fang persiapkan dengan cermat untuk Jiang. Ternyata roh primordial kedua miliknya telah merasuki Jiang, namun ia tidak tahan. Su Fang berencana menunggu Jilai muncul. Bahkan jika dia tidak bisa melukainya, dia bisa menggunakan pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk langit untuk membawa semua orang keluar dari kota hutan belantara pelangi. Dia tidak menyangka penguasa Sang Kiyu tiba-tiba muncul dan mengintimidasi Jilai, sehingga Jiang tidak punya kesempatan untuk memanfaatkannya. Karena dia telah mempersiapkan hadiah ini dengan hati-hati, Su Fang tentu saja harus memberikannya. Oleh karena itu, sebelum Jilai pergi, dia memberinya kejutan besar. Jiang dibawa ke apercer ilahi Jilai. Jilai tertangkap basah dan tidak mau membelenggunya. Jiang tiba-tiba menghancurkan kultivasi dan tubuh ilahi miliknya. Di saat yang sama, dia juga meledakkan jimat yang telah dia siapkan. Hal ini membuat Jilai, seorang ahli tak tertandingi yang telah melampaui penguasa wilayah, sangat tidak beruntung. Bukan hanya Jilai, Su Fang juga telah menyiapkan hadiah besar untuk Ji Woo Ji. Ketika dia menggunakan guntur takdir untuk membunuh tubuh kedua Ji Woo Ji, dia sudah memberikannya. Su Fang telah memperhatikan penguasa kekacauan bersama Bai Ling. Baru sekarang dia memiliki kesempatan untuk mengukurnya dengan cermat. Merasakan aura penguasa surga kekacauan, Su Fang terkejut dan segera memahami identitas penguasa surga kekacauan. Dia terbang ke depan dan menangkupkan tinjunya dengan sopan. Salam kepada penguasa surga kekacauan. Jika bukan karena Heaven Monarch of Chaos, Bai Ling tidak akan mampu mencapai ketinggiannya saat ini. Oleh karena itu, Su Fang sangat berterima kasih kepada Heaven Monarch of Chaos dan sangat sopan padanya. Su Fang, aku sudah lama mendengar namamu, tapi aku baru mendapat satu hari ini. Cek cek, luar biasa, sungguh luar biasa. Penguasa surga kekacauan memuji dan memandang Su Fang dengan mata penuh kekaguman. Terlebih lagi, ada sedikit ketakutan di matanya yang dalam. Su Fang sekarang memiliki Kaisar Sang Kiyu sebagai pelindungnya. Terlebih lagi, bakat, rencana, dan metodenya semuanya luar biasa. Dia telah membunuh Ji Woo Ji dan melukai Jilai dengan parah. Kemampuan dan metodenya bisa dikatakan tak terduga. Bahkan ahli tak tertandingi seperti Raja Surgawi kekacauan pun mewaspadainya. Jika mereka menyinggung perasaannya, siapa yang sanggup menanggungnya jika dia melakukan hal seperti yang dia lakukan pada Jilai? Selain itu, mereka tidak dapat menyerangnya. Siapa yang berani memprovokasi orang seperti itu? Memikirkan betapa dia khawatir tentang balas dendam rakyat Ji dan tidak bisa menyelamatkan King Yu, Tuan Muda Tianwu, dan yang lainnya, Raja Surgawi dari kekacauan merasa malu. Di saat yang sama, dia khawatir Su Fang akan menyimpan dendam. Dia meminta maaf kepada Su Fang dan berkata, saya juga tidak berdaya dengan apa yang baru saja terjadi. Saya harap Anda tidak tersinggung. Apa yang kamu maksud dengan tidak berdaya? Anda jelas-jelas pengecut. Bai Ling berkata dengan marah. Jelas, dia masih memikirkan kenyataan bahwa Raja Langit kekacauan tidak menyelamatkan mereka. Su Fang tersenyum malu. Saya sudah sangat bersyukur bahwa Raja Surgawi dari kekacauan dapat melindungi saudari Bai. Raja Surgawi dari kekacauan tidak perlu merasa malu atas masalah ini. Tidak mudah bagi Heaven Monarch of Chaos untuk muncul di saat kritis dan menyelamatkan Bai Ling. King Yu dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika dia tidak menyelamatkan mereka, itu adalah hal yang normal. Bagaimana Su Fang bisa menyalahkannya? Heaven Monarch of Chaos tidak berani tinggal di dunia ilahi suara Surgawi terlalu lama. Oleh karena itu, dia segera meninggalkan Rainbow Desolaticity. Namun, Bai Ling bersikeras untuk tetap tinggal. Heaven Monarch of Chaos tidak bisa melakukan apapun terhadap muridnya ini dan hanya bisa menuruti keinginannya. Sebelum dia pergi, dia meninggalkannya dengan sumber daya yang besar. Jarang sekali seorang master bisa mencapai tingkat seperti itu. Setelah mengirim Heaven Monarch of Chaos, Su Fang menyimpan semua bawahannya di dunia batinnya. Dia mengikuti ayah Su Jiao Yue ke tebing tempat garis keturunan utama klan Su berada. Klan Su pernah menjadi klan budidaya besar di dunia segudang. Saat Su Yun Kong menjadi pemimpin klan, meski mereka sudah menolak, mereka masih menguasai dunia kecil. Garis keturunan utama memiliki lebih dari seratus juta orang. Jika cabang lain dimasukkan, jumlah anggota klan akan mencapai sepuluh miliar. Pada saat ini, klan Su sedang ditindas oleh rakyat Ji dan terpaksa tinggal di kota pelangi yang sunyi. Seluruh klan Su hanya tersisa sekitar satu juta orang. Garis keturunan utama hanya memiliki sekitar 300 ribu orang. Dapat dilihat betapa mereka telah diintimidasi oleh orang Ji. Kali ini, jika bukan karena Su Fang, anggota garis keturunan utama klan Su, dari ayah Su Jiao Yue hingga klan biasa, tidak akan selamat. Mereka akan ditindas dengan kejam atau dijadikan budak. Ayah Su Jiao Yue mengumpulkan semua anggota klan. Semua orang memandang Su Fang dengan mata penuh rasa terima kasih. Su Jiao Yue memandang Su Fang dengan tatapan yang rumit. Setiap orang. Su Fang terbang ke langit dan menangkupkan tinjunya ke arah klan-klan Su. Anggota klan Su buru-buru membalas salam dan banyak lainnya berlutut di tanah. Semuanya, tidak perlu bersikap sopan. Kita adalah keluarga. Su Fang melepaskan aura ilahi. Semua orang merasakan tubuh mereka menjadi ringan dan tanpa sadar terangkat. Tidak ada salahnya memberitahu semua orang sekarang. Namaku Su Fang. Majikanku Su Yun Kong. Su Fang dah berteriak keras. Su Yun Kong. Dermawan sebenarnya adalah murid leluhur Su Yun Kong. Hari-hari pahit klan Su kita akhirnya berakhir. Terjadi keributan di antara kerumunan. Segera setelah itu, terdengar ledakan seru dan kemudian sorak-sorai yang menggelegar. Ayah Su Jiao Yue tertegun sejenak. Lalu, dia tiba-tiba menangis. Dia tampak sangat menderita. Setelah beberapa saat heboh, penonton pun ikut menangis. Mata Su Fang juga menjadi basah. Adegan ini membuatnya teringat pada anggota klan keluarga Su yang telah diburu oleh klan Wu. Saat emosi semua orang perlahan-lahan menjadi tenang. Su Fang kemudian berkata dengan lantang, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Guru Su Yun Kong dan magang senior saudari Su Wan Zen masih hidup dan sehat. Suatu hari nanti, mereka akan memimpin klan Su menjadi klan dewa yang kuat di seluruh alam. Semburan sorakan menggelegar lainnya mengguncang langit. Aku, Su Fang, berjanji bahwa aku akan membuat rakyat Ji memuntahkan semua yang telah diambil rakyat Ji darimu. Semua penindasan dan penghinaan yang diberikan rakyat Ji kepadamu, aku, Su Fang, akan mengembalikannya kepada Ji orangnya sepuluh kali lipat. Kata-kata Su Fang membuat anggota klan-klan Su kembali bersorak. Selanjutnya, Su Fang mengeluarkan pil dan sumber daya dalam jumlah besar dan membagikannya kepada klan garis keturunan utama klan Su. Dia hampir menghabiskan semua sumber daya yang dimilikinya. Namun, dia masih memiliki banyak sumber daya tingkat rendah. Sekarang, mereka berguna. Kemudian, Su Fang datang ke istana tempat tinggal ayah Su Jiao Yue. Selanjutnya, tiba waktunya untuk berurusan dengan anggota klan-cabang klan Su. Kakak Fang Yue, tidak, Grandmaster. Suara Su Jiao Yue terdengar. Guru besar. Mendengar alamat Su Jiao Yue, Su Fang terkejut. Kemudian, dia membuka penghalang dan membiarkan Su Jiao Yue memasuki kedalaman formasi susunan istana. Su Jiao Yue tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Su Fang tersenyum dan berkata, Jiao Yue, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Fang Yue adalah nama samaranku. Nanti, kamu bisa memanggilku kakak Su Fang da. Su Jiao Yue mengumpulkan keberaniannya dan berkata, temanmu Sun Qi, dia berkata. Dia menyukaiku. Sun Qi, orang barbar itu, sebenarnya menyukaimu. Su Fang kaget dan tertegun. Jika Grandmaster tidak senang, saya akan segera menolak Sun Qi dan membiarkan dia menyerah lebih awal. Su Jiao Yue menunduk. Sepertinya dia juga menyukai Sun Qi. Sun Qi adalah seorang jenius yang tiada taranya. Untung dia menyukaimu. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Su Fang bingung. Lalu, dia tiba-tiba mengerti dan tidak bisa menahan senyum. Ternyata Su Jiao Yue mengira Su Fang punya pemikiran lain tentangnya. Dia khawatir Su Fang tidak akan senang dengan keberadaannya bersama Sun Qi. Itu sebabnya dia datang untuk mengujinya. Saat kalian berdua menikah, beri aku hadiah yang besar. Sun Qi, bocah nakal itu, sebenarnya menipumu tanpa berkata apa-apa. Dia bukan orang baik. Jika saatnya tiba, aku harus memberinya pelajaran. Su Fang tertawa. Su Jiao Yue meninggalkan istana dengan wajah merah. Su Fang melepaskan sehelai roh yang dan memasuki dunia batinnya. King Yu sudah bangun. Namun, dia masih sangat lemah dan nafasnya lemah. Serangan Ji Wu Ji sangat kejam. Beruntung dia masih hidup. Akan sangat sulit baginya untuk pulih. Su Fang menghiburnya, Saudara King Yu, saya akan membawamu ke Yuan Tiangong dalam beberapa hari dan meminta senior Seng Wu Ji untuk menyembuhkanmu. Jangan khawatir. Kami goblin besar memiliki vitalitas yang kuat. Bagaimana kami bisa mati dengan mudah? Meskipun King Yu terluka parah, dia masih sangat sombong. Kemudian, dia berkata, Su Fang, ketika kamu menjadi ahli yang tiada taranya di dunia, bantu aku membalas dendam pada rakyat Ji. Tidak perlu menunggu sampai aku menjadi ahli yang tiada taranya. Dalam beberapa hari, aku akan membalas dendam untuk saudara King Yu sepuluh kali lipat. Su Fang berkata dengan dominan. Dan anjing-anjing orang Ji ini, aku serahkan padamu. Kemudian, King Yu memaksa dirinya untuk melepaskan cahaya iblis dan mengeluarkan hampir 600 ribu anggota klansu dari perutnya. Bocah lain, tidak peduli siapa Anda, dari manapun Anda berasal, menyinggung orang Ji adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Cepat dan lepaskan kami. Kalau tidak, ketika para ahli dari orang Ji tiba, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Sebagian besar anggota klansu terluka para oleh Sun Ki dan King Yu. Namun, mereka yakin mendapat dukungan dari rakyat Ji. Mereka semua pantang menyerah dan mengancam Su Fang. Dalam hati mereka, orang Ji adalah surga dan tidak ada yang bisa melawan mereka. Selama mereka memanjat pohon besar yang merupakan orang Ji, tidak ada yang berani menyentuh mereka. Sekelompok anjing yang tidak menyesal. Kamu pantas mati. Su Fang tersenyum dingin. Sambil berpikir, dia menarik semua anggota klansu ke kedalaman dunia batinnya. Di dunia batinnya, Su Fang adalah dao surgawi. Anggota klansu ini tidak bisa menolak sama sekali. Mereka hanyalah sekelompok babi dan domba yang menunggu untuk disembeli. Kamu telah memihak rakyat Ji dan mengkhianati klansu. Kamu lebih buruk dari babi dan anjing. Hidup di dunia ini tidak ada artinya. Namun, kamu tidak sepenuhnya tidak berguna. 2.109 Penggarap jahat. Orang ini sebenarnya adalah penggarap jahat. Jika kamu berani membunuh kami, rakyat Ji tertinggi akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Lepaskan kami. Kami bersedia tunduk padamu dan menjadi budakmu. Petik 2.2 Diselimuti oleh kubah darah musim semi kuning, anggota klansu ketakutan. Beberapa mengancam sementara yang lain memohon belas kasihan. Kutukan dan tangisan bergema di seluruh dunia musim semi kuning musim gugur surga. Puff, 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 puff. Di bawah kekuatan surgawi musim semi kuning musim gugur surga, kidarah dan garis keturunan beberapa anggota klansu langsung dilucuti dari tubuh mereka. Ini adalah teror musim semi kuning musim gugur surga. Ketika dikultivasikan hingga tingkat tertentu, seseorang dapat melahap kidarah, garis keturunan, dan jiwa musuh. Ketika anggota klansu lainnya melihat adegan ini, mereka sangat ketakutan. Kutukan, ancaman, tangisan, dan permohonan naik dan turun satu demi satu. Mendesis. Terlepas dari apakah itu ancaman atau permohonan belas kasihan, Su Fang tetap tidak bergerak. Dia memadatkan tubuh fisik di dalam darah dan menyaksikan pemandangan ini dengan dingin. Air darah menderu dan awan darah bergulung di kubah darah. Anggota klansu tertelan oleh air darah. Ki kehidupan dan kultivasi mereka semuanya termasuk dalam siklus reinkarnasi. Seiring berjalannya waktu, kubah darah musim semi kuning perlahan-lahan menjadi tenang. Hanya mayat-mayat yang terkorosi yang terlihat berguling-guling di air darah yang terbakar oleh api kehidupan. Tingkat budidaya anggota klansu tidak terlalu tinggi. Yang tertinggi hanyalah kaisar ilahi tingkat menengah. Sebagian besar adalah dewa sejati. Namun, jumlahnya banyak. Jumlahnya hampir 600 ribu. Akumulasi esensi ilahi dan esensi kehidupan mereka sangat mengejutkan. Budidaya orang-orang ini semuanya membantu Su Fang dan menjadi sumber daya bagi Su Fang untuk meningkatkan budidayanya. Ki darah dan garis keturunan yang mengandung esensi kehidupan dikondensasi oleh Su Fang menjadi bola darah yang melayang di antara laut darah musim semi kuning dan kubah darah musim gugur surga. Kamu sudah mati, tapi jiwamu masih hidup. Roh primordial Su Fang melihat banyak bayangan hitam mengambang di dunia kubah darah jatuh surga, dipenuhi dengan ki jahat. Bayangan hitam ini hanya bisa dilihat oleh roh primordial. Mereka terbentuk oleh kebencian anggota klansu yang telah dilahap Su Fang. Mereka memiliki pikiran jahat dan ingin melahap roh primordial Su Fang. Jika dewa sejati biasa membunuh begitu banyak makhluk hidup sekaligus, niat jahat yang terkandung dalam bayangan hitam ini akan menyebabkan mereka jatuh ke dalam dao iblis, dan dalam skenario terburuk, jiwa yuan dan kesadaran mereka akan disita. Tapi Su Fang bukanlah dewa biasa. Esensi ilahi yang murni, sempurnakan. Tiba-tiba, sembilan api ilahi yang mengejutkan muncul dari darah. Isinya adalah kekuatan yang ilahi. Ki delapan ZBSP Aura dewa yang yang ekstrim semacam ini memiliki efek pengekangan yang fatal pada segala jenis aura atau pikiran jahat. Setelah aura ilahi dilepaskan oleh Su Fang, itu seperti trik matahari yang menyinari tanah bersalju. Semua bayangan hitam mulai terbakar dengan suara, ci-ci-ci, dan dengan cepat terbakar hingga menjadi kehampaan. Mereka tidak dapat mempengaruhi kesadaran Su Fang dengan cara apapun. Sekitar 100 tahun kemudian, bola darah di tengah Heaven Fall Blood Dome telah berkembang hingga berukuran 30 meter. Itu dipenuhi dengan kidarah dan garis keturunan anggota Klansu, memancarkan vitalitas tanpa batas. Setelah melahap lebih dari 500 ribu dewa, istana ilahi Su Fang dipenuhi dengan esensi ilahi. Dia telah bangkit dari alam ilahi surga kedua yang normal ke puncak. Selama Su Fang mau, dia bisa naik ke alam surga ketiga kapan saja. Namun, Su Fang menahan keinginan untuk naik dan menyegel istana ilahi miliknya untuk sementara. Masih ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia membuka mulutnya dan menyedot kubah darah jatuh surga dan laut darah ke dalam tubuhnya. Kemudian, tubuhnya menghilang dari dunia batinnya, meninggalkan esensi yang ilahi yang muncul pada saat yang menyegel Su Yun Kong. Zee Satin Su Fang mengangguk saat melihat Zee Satin yang selama ini menjaga Su Yun Kong. Tuan Muda Zee Satin telah lama naik ke alam dewa sejati, tetapi dia hanya berada di surga pertama alam dewa sejati. Dia awalnya adalah pelayan Su Yun Kong. Dia sudah puas bisa menjaga Su Yun Kong. Terlebih lagi, berapa banyak orang di dunia besar yang bisa menjadi dewa. Turun Yang Divine Essence milik Su Fang tersapu dengan lambayan tangannya dan memindahkan Zee Satin ke samping. Tuan, kamu menipuku. Su Fang tersenyum pahit saat dia melihat Su Yun Kong yang tersegel. Di dunia besar, Su Yun Kong telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Su Fang. Pada akhirnya, dia terluka parah dan terpaksa menyegel dirinya dengan dao waktu yang agung. Dia hanya berjarak sehelai rambut dari kematian. Saat itu, Su Yun Kong telah memberitahu Su Fang bahwa selama Su Fang mengembangkan dao waktu yang agung hingga ekstrim dan memiliki kekuatan realem lord dunia yang hebat, dia bisa diselamatkan. Su Fang memercayainya dan selalu menjadikan penyelamatan nyawa tuannya sebagai tujuan. Saat kekuatan Su Fang meningkat pesat, Su Fang secara bertahap memahami bahwa luka Su Yun Kong tidak dapat disembuhkan. Dia hanya mengucapkan kata-kata itu untuk menetapkan tujuan bagi Su Fang. Saat itu, Su Yun Kong tidak akan pernah membayangkan bahwa Su Fang tidak hanya naik ke berbagai dunia, tetapi dia juga dengan cepat naik ke alam yang mulia dalam waktu kurang dari 200 ribu tahun. Selain itu, dia memiliki kekuatan luar biasa untuk membunuh realem lord dari dunia yang hebat. Dia sudah lama melampaui Su Yun Kong. Su Fang juga pernah berencana untuk menciptakan dunia samsara abadi di dunia batinnya untuk menyelamatkan nyawa Su Yun Kong. Tapi kebangkitan semacam ini berarti Su Yun Kong hanya bisa bertahan di dunia batinnya. Ini bukanlah kebangkitan yang sesungguhnya. Guru, saat itu saya berjanji akan menghidupkan Anda kembali, dan saya pasti akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkan tragedi yang menimpa kakek menimpamu. Dia memikirkan iblis batiniah yang tersisa di hatinya karena kematian kakeknya dicermin eksekusi kekecewaan. Mata Su Fang bersinar dengan tekad ketika dia memikirkan bagaimana Su Yun Kong tidak ragu mati demi dia. Lalu, dia duduk bersilah tidak jauh dari Su Yun Kong. Gumpalan kidarah berkumpul di sekitar roh yang dan dengan cepat terkondensasi menjadi Su Fang fisik. Setelah mencapai transformasi ketujuh dari sembilan matahari, dunia batin Su Fang juga telah mengalami transformasi. Dia sekarang bisa memadatkan tubuh aslinya di dunia batinnya sesuka hati. Semangat ki dharma ungu, keberuntungan tertinggi. Su Fang berkata dengan anggun. Gumpalan ki ungu misterius mengalir ke dalam kehampaan dan meresap ke dalam tubuh Su Yun Kong. Roh ki dharma ungu telah menyatu dengan dunia batin Su Fang. Keberuntungan yang dibawanya ke Su Yun Kong sungguh luar biasa. Itu adalah semacam keberuntungan surgawi dao. Berikutnya, pikiran Su Fang bergerak dan bola darah besar muncul di depannya. Dia dengan cepat membentuk segel dan menggunakan dao besar waktu untuk melepaskan segel di tubuh Su Yun Kong sedikit demi sedikit. Akhirnya, dia menghapusnya sepenuhnya. Begitu segelnya dilepas, aura kehidupan Su Yun Kong yang seperti halus mulai memudar. Tubuhnya dengan cepat diselimuti oleh lapisan deaki. Transformasi Yin Yang, penciptaan langit dan bumi. Su Fang dengan cepat membentuk segel yang mengejutkan. Segel ini sepertinya berisi segala sesuatu di dunia batinnya. Itu memadatkan kekuatan ciptaan tertinggi dari dunia batinnya dan segera menyelimuti tubuh Su Yun Kong. Meskipun dunia batin Su Fang tidak dapat dibandingkan dengan alam semesta nyata, ia tetap merupakan alam semesta yang independen. Pada saat ini, dia menggunakan transformasi Yin Yang untuk mengumpulkan ciptaan langit dan bumi di dunia batinnya ke dalam tubuh Su Yun Kong. Ini segera mencegah kematian Su Yun Kong. Saat berikutnya, pikiran Su Fang menyelimuti bola darah di depannya. Dia mengupas gumpalan kidarah dan darah dan menyuntikannya ke tubuh Su Yun Kong. Gumpalan kidarah dan darah inilah yang menjadi alasan mengapa Su Fang berani mencoba menyelamatkan Su Yun Kong. Su Fang telah mencoba sebelumnya menggunakan esensi hidupnya untuk membantu Su Yun Kong memulihkan hidupnya. Sayangnya, hal itu berakhir dengan kegagalan. Alasannya sangat sederhana. Dalam kondisi Su Yun Kong saat ini, dia tidak dapat menggunakan dao besarnya dan tidak dapat menyatu dengan energi lain. Namun gumpalan kidarah dan darah ini berbeda. Mereka semua berasal dari Klansu dan memiliki asal-usul yang sama dengan Su Yun Kong. Mereka bisa diserap dan digabungkan oleh Su Yun Kong. Inilah sebabnya Su Fang menyuruh King Yu untuk menyelamatkan nyawa Klansu ketika dia meninggalkan kota Rainbow Desolation. Pada saat itu, dia memiliki rencana untuk menggunakan aura kehidupan Klansu untuk menyelamatkan Su Yun Kong. Ini masih jauh dari cukup. Seperti yang diharapkan Su Fang, gumpalan kidarah dan darah Klansu dapat secara otomatis menyatu dengan tubuh fisik Su Yun Kong. Namun prosesnya sangat lambat. Efeknya juga sangat jauh dari ekspektasi Su Fang. Dia mengertakan gigi. Nasib dan ciptaan mengendalikan surga. Jika saya ingin hidup, surga tidak dapat mengambilnya. Hidupku adalah milikku, bukan surga. Seni menyusut kehidupan rahasia surga, membalikkan nasib. Su Fang diam-diam melantunkan kata-kata misterius seni penyusutan kehidupan rahasia surga di benaknya. Keinginan mengejutkan untuk menentang surga dan mengubah nasib muncul dari tubuhnya. Kekuatan takdir tertinggi yang dapat mengubah takdir meledak dari tubuh Su Fang dan menyelimuti Su Yun Kong. Dalam sekejap, kekuatan takdir yang sangat halus menyebabkan gumpalan ki darah dan darah yang meresap ke dalam tubuh Su Yun Kong dengan cepat menyatu dengan tubuh fisiknya. Aura hidupnya yang hampir menjadi halus naik dengan kecepatan yang mencengangkan dan akhirnya berubah menjadi gelombang kehadiran yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Mata Su Fang memerah saat dia menatap Su Yun Kong tanpa berkedip. Kali ini, dia telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Dia telah menggunakan transformasi Yin Yang, seni penyusutan kehidupan rahasia surga, seni penyusutan kehidupan rahasia surga, dan kemampuan roh Ki Ungu untuk mengubah nasib orang lain. Bisa dibayangkan berapa banyak energi yang telah dikeluarkannya. Tubuh fisik yang ia bentuk di dunia batinnya berada di ambang kehancuran. Aura hidupnya telah layu dan wajahnya menua. Dia telah menjadi seorang lelaki tua berusia lebih dari 70 tahun. Jumlah energi kehidupan yang dia keluarkan hampir mencapai batas yang dapat dia tanggung. Lebih dari separuh kekuatan Yin dan yang di dunia batinnya juga telah dikeluarkan. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Matanya dipenuhi kegugupan dan antisipasi. Bukan hanya Su Fang, di dunia batinnya, ada dua pasang mata halus yang menatap Su Yun Kong. Ayah, betapa beruntungnya kamu memiliki Su Fang sebagai muridmu. Salah satu pasang mata yang menatap Su Yun Kong adalah Su Wan Zen. Bocah ini sungguh gila. Untuk menyelamatkan tuannya, dia bahkan akan membuang nyawanya. Tidak, kursi ini akan ditempati oleh murid ini. Murid yang berbakti, dia tidak bisa dibiarkan lepas dari tangan kursi ini. Sepasang mata lainnya milik Raja Pelangi Emas. Dunia batinnya telah terserap ke dalam dunia batin Su Fang. Secara alami, dia bisa merasakan pergerakan di dunia batin Su Fang. Waktu perlahan berlalu, 2110. Su Yun Kong pada awalnya pasti akan mati tanpa keraguan. Kehilangan nyawanya hanyalah masalah waktu. Dia tidak menyangka Su Fang benar-benar membalikkan nasibnya dan dengan paksa menarik Su Yun Kong, yang satu kakinya berada di gerbang neraka, kembali. Cara seperti itu benar-benar menantang surga. Su Fang, kamu, kamu benar-benar menyelamatkan nyawa Tuhanmu. Anda benar-benar melakukannya. Bagaimana kamu melakukannya? Su Yun Kong berdiri, menatap Su Fang, lalu memeriksa dirinya sendiri dengan cermat dan langsung tercengang. Menguasai. Su Fang memandang Su Yun Kong, hatinya juga dipenuhi emosi sesaat. Selain rasa heboh atas kebangkitan Su Yun Kong, juga karena membalikkan nasib Su Yun Kong yang melahirkan rasa percaya diri yang kuat. Setelah itu, Su Fang menceritakan kepada Su Yun Kong tentang masalah Su Yun Kong yang naik dari dunia besar ke banyak sekali dunia setelah menyegel dirinya sendiri. Su Yun Kong sangat terkejut dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Melihat Su Fang, matanya penuh kepuasan, tapi juga sedih dan emosional. Berdaulat, Zisatin datang ke depan Su Yun Kong, air mata mengalir di wajahnya. Su Yun Kong kembali tersentuh, tatapannya saat melihat Zisatin menjadi sangat lembut. Terlebih lagi, Su Fang bahkan melihat beberapa hal aneh. Su Fang diam-diam berkata, sepertinya aku akan segera memiliki istri majikan. Pada saat ini, pelangi emas bersinar, mengembun menjadi bayangan raja pelangi emas yang hidup, orang tua, selamat telah hidup kembali. Kami berdua memiliki murid yang baik. Ini, Su Fang, kamu mengakui tuan yang lain. Su Yun Kong merasakan roh esensi raja pelangi emas dan langsung terkejut. Su Fang berkata, Tuan, jangan perhatikan orang tua ini. Orang ini hina dan tidak tahu malu, dan juga menjaga kekayaan seperti nyawanya. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi tuanku? Raja pelangi emas sangat malu, tidak lagi memiliki aura arogansi dan mendominasi seperti sebelumnya. Ketika Su Yun Kong mengetahui asal-usul raja pelangi emas, dia sangat terkejut sekali lagi. Era keberadaan raja pelangi emas jauh lebih awal dari era Su Yun Kong. Su Yun Kong secara alami mengetahui reputasi termasyur raja pelangi emas. Siapa sangka Su Fang benar-benar akan mendapatkan semua dunia raja pelangi emas yang hancur. Yang lebih aneh lagi adalah raja pelangi emas, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang berkeliaran tanpa hambatan di seluruh langit, sebenarnya berani menerima Su Fang sebagai muridnya. Namun, Su Fang memasang ekspresi enggan di wajahnya. Muridku ini benar-benar bukan orang biasa. Su Yun Kong menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Raja pelangi emas menangkupkan tinjunya dan berkata, Saudaraku, kamu belum pulih sepenuhnya. Mengapa kamu tidak datang dan tinggal di duniaku? Aku tidak punya apa-apa lagi, tapi aku punya semua jenis pil obat dan obat-obatan. Benda spiritual, saya jamin Anda akan dapat pulih ke kondisi semula dalam waktu singkat, dan bahkan meningkatkan kultivasi Anda beberapa level. Su Fang langsung tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Raja Jin Hong benar-benar mempunyai rencana pada Su Yun Kong. Terima kasih banyak, senior. Su Yun Kong dengan senang hati menyetujuinya. Raja pelangi emas sangat senang dengan dirinya sendiri dan berkata kepada Su Fang, Wah, kamu juga sudah sangat kelelahan. Guru akan memberimu pil obat dan benda spiritual. Cepatlah berkultivasi untuk pulih. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan, melemparkannya ke Su Fang. Su Fang memasukkan kesadarannya ke dalam cincin penyimpanan untuk melihatnya dan segera mencibir dengan nada menghina, hanya seribu pil obat tingkat tinggi. Benda spiritual lainnya semuanya berkualitas tingkat kuning. Setelah itu, dia melanjutkan, Tuhanku ini, demi menyelamatkanku saat itu, dia bahkan menyerahkan nyawanya sendiri. Tapi kamu sangat pelit, dan kamu masih ingin menjadi Tuhanku, Su Fang. Lupakan saja, siapa yang meminta kursi ini menjadi Tuhanmu. Raja pelangi emas mengertakkan gigi dan mengeluarkan cincin penyimpanan lainnya. Kali ini, ribuan pil obat di dalam ring penyimpanan semuanya memiliki kualitas tertinggi. Benda spiritual tersebut juga ditukar dengan tingkat mistik di antara harta karun Raja pelangi emas yang tak terhitung jumlahnya. Meski jumlahnya tidak terlalu mencengangkan, bagi Raja pelangi emas yang sangat pelit, jumlah itu sudah dianggap mengeluarkan banyak darah. Lumayan, teruslah bekerja keras. Mungkin suatu hari nanti, saat aku bahagia, aku akan mengakuimu sebagai Tuhanku. Su Fang tersenyum malu dan tanpa basa-basi menyimpan semua cincin penyimpanan. Raja pelangi emas mendengus, Huff, suatu hari nanti, kursi ini akan membuatmu menangis dan memohon untuk mengakuiku sebagai Tuanmu. Kursi ini hanya tidak percaya bahwa di depan harta karun kursi ini, masih ada alasan bagi Anda untuk tidak tergerak. Su Yun Kong sekali lagi memperluas wawasannya. Namun, dia semakin bingung tentang hubungan antara Su Fang dan Raja pelangi emas. Setelah itu, Su Fang mengirim Su Yun Kong ke dunia Raja pelangi emas. Zisatin juga menemani Su Yun Kong. Setelah mengantar Su Yun Kong pergi, Su Fang tiba-tiba melihat ke dalam kehampaan, kakak magang senior, apakah kamu masih tidak mau bertemu guru? Tunggu sampai aku lepas dari alam mistik. Su Wan Zen jelas tidak ingin melanjutkan topik ini dan dengan dingin merespons dari ketiadaan dunia batinnya. Su Fang, kamu menangani masalah klan Su dengan sangat baik. Kamu membunuh dengan tegas, dan ketika tiba waktunya untuk menjadi kejam, kamu tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Kamu juga tidak segan-segan mengorbankan hidupmu untuk menyelamatkan Tuanmu. Anda tahu cara membalas kebaikan, kakak magang senior sangat bersyukur. Bantuanku padamu selama ini tidak sia-sia. Su Fang dengan sungguh-sungguh berkata, kakak magang senior, kamu dan guru adalah keluarga ku. Keluarga. Su Wan Zen diam-diam mengulanginya beberapa kali, dan kemudian terdiam. Tubuh fisik Su Fang runtuh, dan yang spiritnya juga meninggalkan dunia batinnya. Tubuh utamanya memasuki gua waktu. Cepat pulih. Kali ini, untuk menyelamatkan Su Yun Kong, Su Fang membayar mahal. Sebagian besar vitalitasnya hilang, dan energinya habis. Jika lebih serius, dia harus menyerah. Saat ini, dia merasa hidupnya akan segera berakhir. Dia ingin melepaskan segalanya dan bebas. Namun, tidak peduli seberapa besar harga yang dia bayar kali ini, Su Fang tidak memiliki sedikitpun penyesalan. Sebaliknya, dia tidak pernah merasa begitu percaya diri dan berpikiran terbuka di hatinya. Kali ini, saya, Su Fang, melawan Dao Surgawi, mengubah nasib, dan akhirnya mengubah nasib guru. Saya juga memiliki kemampuan untuk mengubah nasib keluarga, teman, dan diri saya sendiri, dan bertahan dalam bencana ini. Apa gunanya terus-menerus berusaha meningkatkan budidayanya? Selain membuktikan diri, bukankah tujuan penting lainnya adalah melindungi keluarga dan teman-temannya? Jika dia bisa menghidupkan kembali guru, itu akan sia-sia, tidak peduli seberapa besar harga yang harus dia bayar. Su Fang merasa sangat lelah, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia fokus pada pemulihan. Saat ini, dia bahkan tidak bisa berubah menjadi Laut Darah Mata Air Kuning. Dia hanya bisa membiarkan Pagoda 6 Jalan Suan Huang menyerap kekuatan Komandan Junior. Setelah menyatu dengannya, energi mengalir ke tubuhnya. Kemudian, Su Fang terus-menerus menyerap vitalitas darah klan Su dan bola darah yang terkondensasi dari darah mereka. Cabang klan Su memiliki lebih dari 500 ribu anggota klan. Untuk menghidupkan kembali Su Yun Kong, dia menggunakan kurang dari sepersepuluh vitalitas bola darah. Bagaimanapun, kekuatan Su Yun Kong hanya setara dengan Realem Lord Dunia Kecil. Kemudian, Su Fang mengaktifkan semua jenis pemulihan bentuk sejati dan kemampuan ilahi. Dia melahap semua jenis energi, mengaktifkan kekuatan 9 matahari, dan menstimulasi sel kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Dia terus-menerus membakar vitalitas darahnya, dan hidupnya dengan cepat pulih dan menguat. Sekitar seribu tahun berlalu di Time Covenant. Vitalitas yang dikonsumsi dan berbagai jenis energi akhirnya pulih sekitar 50 hingga 60 persen. Konsumsi kali ini terlalu parah. Bahkan tempat tinggal ilahi dan meridiannya telah layu dan mengering. Jika bukan karena 65 meridian yang miliknya, dia pasti sudah lama mati. Mampu pulih sejauh ini dalam seribu tahun sudah merupakan hal yang sangat menantang surga. Itu juga berkat sumber daya yang diberikan oleh Raja Jin Hong. Kalau tidak, Su Fang tidak akan pulih secepat itu. Setelah pulih sekitar 50 hingga 60 persen, Su Fang mulai menggunakan mata air kuning langit biru, dengan liar melahap vitalitas bola darah, serta pil dan sumber daya yang diberikan oleh Raja Jin Hong. Pada saat yang sama, Su Fang juga membagikan semua jenis sumber daya di cincin penyimpanan anggota Clan Su kepada bawahannya. Tidak mungkin bagi Su Fang untuk melahap semua bola darah yang terkondensasi dari esensi kehidupan anggota Clan Su. Dia memberikan sebagian kepada Bai Ling dan King Yu, dan goblin besar lainnya tidak melewatkan satupun. Selain melahap sisa separuh bola darah, Su Fang memberi banyak hal kepada Gui-Gui. Sisanya dikondensasi menjadi kristal darah, dan dia akan mengeluarkannya saat dia membutuhkannya di masa depan. Negara bagian ini menetap selama lebih dari seratus tahun. Su Fang akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Bukan hanya energi dalam tubuhnya, tapi juga vitalitasnya. Dia akhirnya menyingkirkan keadaan tidak berdaya itu. Membelanjakan. Saat dia menghela nafas lega, keributan besar muncul dari tubuhnya, diikuti oleh ledakan ki kesengsaraan. Yang mulia ilahi surga ketiga, saya telah naik level dengan sangat cepat. Su Fang mendengus dalam hatinya. Dia terkejut dan segera terbang keluar dari time coveren. Di bawah serangan yang berulang-ulang, api kesengsaraan menyala dengan liar dengan suara, huff. Sembilan api ilahi yang menyala dalam bentuk awan api. Segera, tubuh Su Fang mulai hancur. Kotoran di dalam placenta terus melonjak keluar dan dengan cepat terbakar habis oleh api kesengsaraan. Dia mengertakkan gigi dan akhirnya menyambut kekuatan kemajuan untuk membersihkan sumsungnya. Dia merasakan meridian, tulang, dan dagingnya terkoyak dengan paksa. Dia ingin membuat tubuhnya lebih kuat dan sempurna, dan pada saat yang sama, menjadi lebih mendalam. Ketika kekuatan kemajuan meredah, api kesengsaraan juga berangsur-angsur padam. Su Fang telah berhasil maju ke surga ketiga yang mulia. Dia telah menerobos. Su Fang segera menelan pil dan benda spiritual. Tubuhnya yang baru saja menembus pulih sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, Su Fang juga terus menyerang meridian ke-66. Meridian yang adalah fokus budidayanya. Kelahiran meridian yang tambahan berarti kekuatannya akan mengalami transformasi lain. Grandmaster, ini buruk. Ada seorang ahli yang setingkat dengan Patriar Ketiga Rakyat Ji. Dia ingin bertemu denganmu. Tidak lama kemudian, suara Su Jiao Yue terdengar dari luar. Mungkinkah orang Ji masih belum menyerah dan mengirim ahli leluhur tua lainnya? Hati Su Fang tidak bisa menahan tegang. Dia dengan cepat terbang keluar dari gua ruang dan waktu dan tiba di luar istana dalam sekejap. Su Fang, aku akhirnya menemukanmu. Terdengar suara tawa yang hangat. Kemudian, seorang lelaki tua botak muncul dalam sekejap. Itu adalah Chang Yan Hai. Tanpa diduga, Chang Yan Hai secara pribadi datang ke kota Kehong. Sayangnya Seng Wu Ji tidak datang. Jika tidak, King Yu dapat dengan cepat pulih dari lukanya. Alam yang mulia ilahi surga ketiga. Chang Yan Hai merasakan aura Su Fang dan segera mengubah ekspresinya. Tidak mengherankan jika Su Fang hanya berada di alam kaisar ilahi surga kedelapan ketika dia memperjuangkan gelar anak Tuhan di bidang bintang kuba azure. Dalam waktu kurang dari sepuluh ribu tahun, dia telah menembus kesenjangan besar antara alam kaisar ilahi dan alam dewa tertinggi dan bahkan mencapai surga ketiga. Kecepatan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan.